Sayap-sayap yang terkembang jilid 59. Risang lah yang memimbing gadis kecil itu masuk ke ruang dalam. Sambil berjongkok di hadapannya, Risang berkata jangan menangis anak manis. Biar nanti Kakang berdua mencari ayah dan kiremeng. Bawa ayah pulang, Kakang, minta gadis kecil itu. Ya, aku akan membawa ayah pulang, jawab Risang. Sementara Nyresa berusaha menenangkan diri, Kasada dan Risang pun sempat berbicara sejenak. Mereka sepakat untuk mencari kiremeng dan kiremeng. Mereka akan minta anak sulung kiremeng mengantarkan mereka. Ketika hal itu disampaikan kepada Nyresa, ternyata Nyresa masih saja ingin ikut mencari suaminya. Tetapi ketika Kasada mengingatkannya akan anak-anaknya, maka Nyresa pun mengangguk kecil sambil berkata baiklah nger. Aku menunggu di sini. Tetapi bagaimana nger berdua dapat membantu mereka? Kami akan mencoba, nyui. Kami tidak tahu apakah usaha kami akan berhasil atau tidak. Tetapi bagaimana dengan kalian berdua? Jika kiremeng tidak mampu mengatasi orang-orang itu, bagaimana dengan kalian berdua desis Nyresa yang nampak jemas? Kami akan mencobanya, nyui, jawab Kasada. Lalu katanya baiklah kami mohon diri. Sepeninggal kami sebaiknya Nyresa tetap saja tinggal di dalam. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di rumah ini. Kepada anak sulung kiresa, Kasada berkata marilah, tunjukkan kepadaku, di mana ayahmu dan kirmeng mengalami nasib buruk. Anak itu memandangi ibunya sejenak. Ketika ibunya kemudian mengangguk, maka anak itu pun minta diri. Pula. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah berjalan menyusuri jalan padukuhan yang gelap. Namun ketajaman Matukah Sada dan Risang ternyata mampu menembus kegelapan, sementara anak sulung kiresa memang telah mengenal jalan itu dengan baik karena setiap hari ia melewatinya. Beberapa saat kemudian, mereka telah keluar dari regol padukuhan. Dengan demikian, maka malam pun seakan-akan menjadi sedikit terang. Bahkan di sisi langit sebelah tiinur, warna semiurat merah mulai membayang. Ketiga orang itu berjalan semakin cepat. Anak sulung kiresa itu justru berlari-lari kecil di paling depan. Beberapa saat kemudian, anak itu memperlambat langkahnya. Sambil menunjuk ke tengah bulak itu ia berkata di sana mereka bertempur. Dengan tergesa-gesa Kasada dan Risang menuju ke tempat itu. Itu sawah ayah. Memang hanya beberapa kotak kecil berkata anak sulung kiresa. Kasada dan Risang pun segera sampai ke tempat itu. Mereka melihat batang-batang padi yang berada di dekat tanggul parit memang rusak, terinjak-injak kaki. Kedua anak muda itu pun dengan cermat memperhatikan bekas pertempuran yang terjadi. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun pada wajah mereka nampak kebimbangan yang semakin besar. Beberapa saat kemudian, maka Fajar mulai naik. Semakin lama maka langit pun menjadi semakin terang. Risanglah yang kemudian berbisik di telinga adiknya kau rasakan kejanggalan itu. Ya Kasada mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak berbicara lebih lanjut. Namun kemudian Kasadalah yang mendekati anak kiresa itu sambil berkata bukankah kau merasa letih? Semalam suntuk kau tidak tidur. Pulanglah. Sebaiknya kau beristirahat agar kau tidak menjadi sakit. Katakan kepada ibumu, sebentar lagi kami akan kembali. Kami akan berusaha melihat jojak kepergian kiresa dan kiremeng. Anak itu mengangguk kecil. Sementara Risang bertanya bukankah kau berani pulang sendiri anak itu mengangguk lagi. Baiklah, pulanglah. Kau perlu beristirahat, berkata Risang kemudian. Anak itu pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Dari langkahnya Kasada dan Risang dapat mengetahui bahwa anak itu memang sangat letih. Lah merupakan bagian dari permainan ayahnya dan kiremeng desis Kasada. Aku menjadi sangat kecewa terhadap mereka, sahut Risang. Keduanya pun kemudian sekali lagi memperhatikan jejak yang terdapat di sawah, di pematang dan di tanggul parit. Mereka memang melihat selain batang-batang padi yang buahnya mulai menguning berpatahan, juga pohon-pohon perdu di tanggul parit. Tetapi kerusakan itu terlalu kecil dibandingkan dengan pertempuran yang dapat mereka bayangkan. Kiresa dan kiremeng adalah orang-orang berilmu tinggi. Lawan-lawan mereka pun tentu orang-orang berilmu tinggi. Pertempuran itu seharusnya berlangsung dengan sengitnya. Bahkan seandainya mereka langsung mempergunakan puncak kemampuan mereka. Apalagi menurut perhitungan mereka, kiresa telah bertempur cukup lama sebelum kiremeng datang. Dihubungkan dengan sikap kiresa sebelumnya, serta langkah-langkah kaki di depan bilik mereka, maka kecurigaan Kasada dan Risang menjadi semakin tinggi. Kita memang menjadi lengah desis Risang. Ya, aku kira-kirmeng masih mempunyai sedikit kejujuran sehingga kita akan dapat bekerja bersamanya untuk menolong Kimawur dan Kelurah Mertap Raja. Aku pun mengira bahwa seseorang yang hidup dalam kegelapan masih mungkin melihat titik-titik sinar betapapun lembutnya. Berkata Kasada. Jika kau berbicara tentang seseorang, aku masih tetap mempercayainya, meskipun hal itu tidak terjadi atas kiremeng, sahut Risang. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia ingat kepada ibunya yang nampaknya benar-benar telah meninggalkan hidupnya yang penuh dengan noda-noda. Bahkan dirinya sendiri yang ditempa dalam bayangan kekelaman. Namun yang maha agung telah membawanya kembali ke jalan yang terang sebagaimana ibunya. Tetapi ternyata kiremeng telah mengecewakannya. Bahkan juga kiresa yang sikapnya sangat meyakinkan. Seakan-akan kiresa benar-benar hidup dalam suasana yang penuh ketenangan dan kedamaian dengan istri dan anak-anaknya yang manis. Namun ternyata yang mereka hadapi adalah serigala-serigala tua, namun yang masih tetap licik dan liar. Satu pengalaman yang menarik berkata Risang. Ya, satu ujian bagi kita, bagaimana kita menilai seseorang sahut Kasada dan ternyata kita salah. Apa yang harus kita lakukan sekarang bertanya Risang kemudian? Menemui Paman Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompokmu itu di pasar. Apakah kita akan singgah di rumah nyeresa bertanya Risang? Ya, kita akan melihat keadaannya. Menurut pendapatku, nyeresa podang memang tidak tahu apa-apa. Seperti anaknya, keterlibatan mereka justru di luar kesadaran mereka. Risang mengangguk. Katanya marilah. Kita singgah di rumah nyeresa. Demikianlah, ketika mereka berjalan kembali, mereka masih membicarakan kejanggalan-kejanggalan yang mereka temui dalam persoalan yang mereka hadapi. Jika keresa benar-benar bertempur, bagaimana mungkin ia dapat memberikan pesan terperinci kepada anaknya? Sementara itu, apakah lawan-lawannya yang jumlahnya lebih banyak itu akan membiarkan anak sulung keresa berlari pulang untuk memanggil kiremeng? Baik Kasada maupun Risang sependapat, bahwa mereka berdua memang lengah. Ketika anak sulung keresa itu berlari memanggil kiremeng, mereka tidak segera tanggap akan keadaan. Betapa tumpulnya penalaranku, Desis Kasada. Keadaan yang mengejutkan itu demikian tiba-tiba, sehingga penalaran kita terlambat menanggapinya, sahut Risang. Kita tidak dapat sekedar menyesali apa yang terjadi. Tetapi kita harus menemukan satu langkah terpenting yang dapat membuka jalan untuk mencari penyelesaian, Desis Kasada. Risang mengangguk-angguk. Katanya kita akan melihat keadaan keluarga kiresa, apa yang terjadi di sana. Tanda petik. Demikianlah, keduanya pun segera kembali ke rumah kiresa. Namun mereka menyadari, bahwa mereka harus menjadi sangat berhati-hati. Mungkin di rumah itu telah disusun pula jebakan-jebakan yang akan dapat menjerat mereka. Ketika mereka memasuki regola rumah kiresa, ternyata rumah itu masih nampak sepi. Tidak terdengar derik sapulidi, atau grit senggut timba di sumur. Untuk sesaat keduanya termangu-mangu. Namun kemudian keduanya pun langsung menuju ke ruang dalam. Dari luar pintu peringgitan mereka mendengar suara anak-anak kiresa yang gelisah. Yang bungsu terdengar merengek. Sementara ibunya berusaha untuk menenangkannya. Kesannya bagi Kasada dan Risang, nyiresa podang dan anak-anaknya memang benar-benar menjadi gelisah. Mereka agaknya memang tidak terlibat pada tingkah lakuki resa podang. Perlahan-lahan Kasada mengetuk pintu rumah itu. Dari dalam terdengar suaranya resa podang siapa akunya jawab Kasada. Dengan tergesa-gesa nyiresa melangkah ke pintu. Demikian pintu terbuka, maka dengan serta mertanya resa itu bertanya bagaimana dengan kiresa dan kirmeng? Tanda petik. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya dengan nada rendah kami tidak menemukan mereka nyinyi. Yang ada tinggal jejak pertempuran. Jadi bagaimana pendapat anggar tentang kedua orang itu bertanya nyiresa dengan cemas. Untuk sementara kami belum dapat mengatakan sesuatu jawab Kasada. Nyiresa pun kemudian menjatuhkan dirinya, duduk di sebelah anak-anaknya yang gelisah. Sementara itu, anak kiresa yang sulung sedang tidur melekat dinding. Kasada dan Risang saling berpandangan sejenak. Namun mereka mengerti bahwa anak kiresa itu tentu letih dan mengantuk sekali, karena semalam suntuk ia hampir tidak tidur sama sekali dan bahkan berlari-lari hilir mudik dari rumah ke sawah. Kiresa ternyata tidak sayang kepada keluarganya. Berkata Risang di dalam hatinya ia sama sekali. Tidak menghiraukan apa yang akan terjadi pada histeri dan anaknya. Seandainya aku dan Kasada menjadi gila karena pengkhianatannya, maka istri dan anaknya akan mendapat bencana. Namun Risang tidak akan sampai hati berbuat apapun terhadap keluarga kiresa yang menurut dugaannya tidak terlibatulah kiresa dan kiremeng. Sementara itu, ternyata Kasada kemudian bertanya, apakah kita akan minta diri untuk mencoba mencari jejak kedua orang tua itu? Namun sebelum menjawab, nyeresa itu minta jangan tinggalkan kami nger. Kami memerlukan pegangan yang dapat membuat hati kami agak tenang. Tetapi jika kami tetap saja berada di sini, kami tentu tidak akan pernah menemukan kiresa dan kiremeng. Jawab Risang. Nyeresa termangu-mangu sejenak. Namun ia dapat mengerti keterangan Risang itu. Karena itu, maka katanya tetapi aku mohon kalian segera kembali lagi. Ketemu atau tidak ketemu. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan nada lembut Kasada menjawab baiknya. Kami akan berusaha secepatnya kembali. Mudah-mudahan kami dapat menemukan kiresa dan kiremeng. Demikianlah, maka Kasada dan Risang itu segera meninggalkan rumah itu. Satu-satunya tujuan mereka adalah pasar. Mereka ingin segera bertemu dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang sebaiknya mereka lakukan. Ketika mereka sampai ke pasar, hari masih pagi. Meskipun demikian pasar itu sudah menjadi ramai. Orang-orang yang berbelanja telah sibuk memilih bahan-bahan makanan yang mereka perlukan, sedangkan yang lain sedang memilih kain lurik yang digelar bersama bahan pakaian yang lain. Selendang, bengkung, kain panjang dan ikat kepala serta beberapa jenis perhiasan. Tetapi Kasada dan Risang menjadi kecewa. Ternyata Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu belum nampak di sebelah pintu gerbang. Ketika mereka mencari ke dalam, ke dekat pandai besi yang sudah mulai sibuk, ke tempat orang-orang berjualan gerabah dan di tempat-tempat lain, mereka juga tidak menemukan mereka. Kita masih harus menunggu berkata Kasada. Risang mengangguk. Namun menunggu rasa-rasanya merupakan beban pekerjaan yang sangat menjemukan. Justru pada saat mereka ingin segera membicarakan satu persoalan yang penting. Tetapi keduanya memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Mereka harus menunggu di sebelah regol pasar itu. Kita makan saja lebih dahulu berkata Kasada. Mungkin kita akan melakukan tugas-tugas penting sehingga kita tidak mendapat kesempatan untuk makan, berkata Kasada. Kau akan melupakan kejemuan selama menunggu? Bertanya Risang. Ya, sebenarnya aku memang lapar. Kita tidak sempat tidur semalam, sahut Kasada. Namun ketika mereka sampai ke regol pasar, mereka telah berpapasan dengan pemimpin kelompok yang juga nampak gelisah. Dengan serta Mertai Risang bertanya di mana Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung. Aku tidak tahu di mana mereka jawab orang itu semalam mereka minta aku menunggu di tempat. Kami bermalam. Tetapi sampai pagi mereka belum kembali. Karena itu aku datang kemari sendiri. Apakah mereka tidak mengatakan ke mana mereka pergi bertanya Risang? Mereka hanya mengatakan ingin melihat-lihat rumah Kiresa. Jawab pemimpin kelompok itu. Hanya itu dasak Risang. Ya, hanya itu. Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Kasada lah yang berkat tamarilah. Kita pergi ke kedai itu. Tanda petik. Bertiga mereka memasuki sebuah kedai. Bukan yang besar, tetapi mereka memilih kedai yang kecil. Bahkan yang tidak banyak dikunjungi orang. Di kedai itu Kasada menceritakan kepada pemimpin kelompok itu, bahwa Kirmeng dan Kiresa telah pergi tanpa diketahui arahnya. Apakah kepergian Kisambi Wulung dan Kijati Wulung ada hubungannya dengan kepergian kedua orang itu? Bertanya pemimpin kelompok itu. Kasada menggeleng. Katanya entahlah. Tetapi justru kami berharap bahwa kepergian keduanya ada hubungannya dengan kepergian Kiresa dan Kirmeng. Namun mereka justru menjadi cemas bahwa Sambi Wulung dan Jati Wulung bahkan telah terjebak pula oleh pengkhianatan Kiresa dan Kirmeng. Jika hari ini kita tidak bertemu dengan paman Sambi Wulung dan paman Jati Wulung, maka kita akan pergi ke tempat harta dan pusaka itu disembunyikan. Mungkin Kirmeng membawa mereka ke bukit itu, berkata Kasada. Risang mengangguk sambil berdesisya. Sebaiknya kita memang melihat apakah Kirmeng membawa mereka ke bukit itu. Sementara itu, Kasada dan Risang telah berpesan pula kepada pemimpin kelompok itu untuk menunggu di pasar jika Sambi Wulung dan Jati Wulung datang. Kami akan mencoba melihat-lihat keadaan, bila saja ada petunjuk tentang kedua orang tua itu, berkata Kasada kemudian. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan berada di sekitar tempat ini. Jika aku bertemu dengan Kisambi Wulung dan Kijati Wulung, apa yang harus aku sampaikan kepada mereka? Kami akan menjumpai mereka lewat tengah hari, jawab Kasada. Di mana bertanya pemimpin kelompok itu. Di sini, jawab Kasada pula. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Dengan dahi yang berkerutia berkata mudah-mudahan mereka datang. Dengan demikian, maka setelah mereka keluar dari kedai itu, Kasada dan Risang telah meninggalkan pasar itu untuk melihat-lihat keadaan. Sementara pemimpin kelompok itu tetap berada di sekitar pasar itu. Tetapi sampai menjelang tengah hari, Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak nampak datang ke pasar itu. Sementara itu, Risang dan Kasada telah menyusuri jalan bulak yang semalam didatanginya. Dia matinya kotak-kotak sawah yang di pinggirnya terdapat jejak-jejak perkelahian. Namun yang yang tidak sebanding dengan gambaran kedua orang anak muda itu. Kasada dan Risang melihat beberapa orang berada di sawah mereka masing-masing. Beberapa orang remaja sibuk menghalau burung yang berterbangan di atas batang padi yang mulai menguning itu. Sekelompok burung pipit terbang dengan cepat melintas. Namun kemudian sekelompok burung itu telah menukik dan hinggap menebar di sekotak sawah. Suara goprak pun kemudian telah menggetarkan udara. Seorang gadis kecil menarik-narik tali yang dihubungkan dengan orang-orangan di tengah-tengah sawah. Sedangkan kakaknya yang lebih besar berusaha melempari burung-burung pipit itu dengan batu. Sesaat kemudian, maka sekelompok burung itu pun terkejut. Serentak burung-burung itu pun terbang memanjat langit dan seperti sekelompok awan kebuah yang tipis, burung-burung itu pun telah mengalir ke arah utara hanyut searah dengan arus angin yang bertiup lemah. Kasada dan Risang hanya dapat termangu-mangu menyaksikannya. Sementara sawah kiresa tidak ditunggui oleh seorang pun. Anak-anaknya sama sekali tidak nampak berada di sawah. Kasada dan Risang melangkah mendekati seorang laki-laki separobaya yang berada di kotak sawah sebelah sawah kiresa podang. Kepadanya Risang bertanya bukankah sawah ini sawah kiresa podang? Ya anak muda, apakah kau mengenal kiresa podang? Ya, kisana. Tetapi kenapa sawah itu nampaknya rusak bertanya Risang pula terinjak-injak atau karena sebab yang lain? Atau barangkali seekor lembu atau kerbau lepas dan masuk ke dalamnya? Orang itu menggeleng, katanya aku tidak tahu anak muda. Pagi tadi, ketika aku turun ke sawah, aku pun terkejut melihat bagian tepi sawah kiresa rusak. Padahal kami semuanya hampir menuai. Dalam beberapa hari ini padi akan masak dan siap untuk dipetik. Apakah kiresa tidak turun ke sawah hari ini bertanya Kasada kemudian? Aku tidak melihatnya. Apakah kalian ingin menemuinya? Barangkali ada baiknya kalian datang ke rumahnya, jawab laki-laki itu. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Sambil beranjak dari tempatnya Kasada berkata baiklah. Kami minta diri. Kami ingin mencarinya di rumahnya. Laki-laki itu mengangguk sambil menjawab baiklah. Tolong katakan, banyak je burung pipit di sawah. Kasada dan Risang pun kemudian telah meninggalkan orang itu. Keduanya memang menuju ke rumah Kiresa. Mungkin Kiresa telah memberi kabar kepada keluargane atau barangkali ada perkembangan lain yang dapat membantunya memecahkan persoalan yang sedang dihadapinya itu. Namun ketika Kasada dan Risang sampai ke rumah Kiresa, maka suasananya justru nampak semakin gelisah. Nyeresa benar-benar menjadi kebingungan, lah menjadi tidak tahu lagi, apa yang harus dilakukannya. Ketika ia melihat Kasada dan Risang datang, maka Nyeresa hanya dapat menahan tangisnya, meskipun ia masih sempat mengingat anak-anaknya agar tidak menjadi semakin ketakutan. Apakah kalian menemukan jejaknya bertanya Nyeresa? Kasada menjeleng sambil menjawab maafnya. Kami belum berhasil. Tetapi kami akan berusaha terus. Kami juga tidak ingin kehilangan Kiremeng. Nyeresa podang mengangguk-angguk. Dengan sendatia berkata, aku tidak tahu siapa saja sahabat-sahabat Kiresa yang dapat diminta pertolongannya. Kami berdua berjanji, kami akan berusaha meskipun kami tidak tahu, apakah kami akan dapat berhasil atau tidak. Aku minta Nyeresa selalu berdoa, agar kami dapat membawaki Kiresa kembali kepada keluarganya. Terima kasih, Nger. Kami sekeluarga tidak akan melupakan pertolongan kalian berdua. Kasada dan Risang pun kemudian telah minta diri. Tetapi Risang sempat menyampaikan pesan laki-laki separoh baya di sawahnya, di sawah banyak burung pipit. Apakah Angger berdua pergi ke sawah bertanya Nyeresa? Ya, Nhi. Kami ingin mencari kemungkinan untuk mendapatkan jejak Kiresa dan Kiremeng, jawab Risang. Bukankah Tole ada di sawah bertanya Nyeresa? Risang mengerutkan dahinya, ia pun kemudian. Berpaling kepada Kasada sambil bertanya bukankah tidak ada seorangpun yang menunggui sawah Kiresa? Ya. Tidak seorangpun jawab Kasada. Tole telah pergi ke sawah. Begitu ia bangun, maka ia langsung pergi, lah menolak untuk menunggu makan pagi. Tanda petik. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Tetapi kedua anak muda itu menjadi haran. Agaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak laki-laki Kiresa itu. Sesuatu yang tidak dapat dikatakannya, bahkan kepada ibunya sekalipun. Tetapi Kasada dan Risang tidak mau menambah beban Nyeresa yang gelisah itu. Karena itu, maka keduanya pun kemudian meninggalkan rumah itu. Di luar regol padukuhan, Risang berdesis apa sebenarnya yang telah disaksikan oleh anak itu? Sebaiknya kita pergi saja ke pasar. Jika kita tidak bertemu dengan Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung, maka malam nanti kita harus berada di sebelah bukit itu. Keduanya pun kemudian telah pergi lagi ke pasar. Mereka menemui pemimpin kelompok itu masih ada di luar gol pasar. Agaknya ia pun menjadi gelisah menunggu Sambi Wulung dan Jati Wulung. Mereka belum datang berkata pemimpin kelompok itu. Mereka pun kemudian sepakat untuk pergi ke bukit di sebelah selatan kota itu. Mereka akan mengamati apakah persoalannya akan langsung menyangkut harta benda dan pusaka-pusaka yang tersimpan itu. Namun mereka masih harus menunggu beberapa saat. Mereka berusaha untuk memasuki padang perdu itu setelah menjadi gelap. Untuk menghabiskan waktu, maka mereka bertiga telah berjalan-jalan berkeliling kota. Mungkin mereka akan bertemu dengan seseorang yang dapat membantu mereka, atau apapun yang mungkin dapat mereka lakukan. Bahkan mereka sempat juga melihat kegiatan para prajurit Madiun sendiri dan para prajurit yang agaknya datang dari luar Madiun. Banyak kadipatan yang akan terlibat berkata Kasada. Yarisang mengangguk-angguk tetapi nampaknya perang belum akan segera pecah. Mungkin. Kedua belah pihak masih mengerkang diri. Mereka menyadari akibat yang dapat terjadi jika perang pecah. Berapa ribu korban yang harus direlakan. Bukan hanya korban jiwa serta mendorong anak-anak mati muda, tetapi juga harta benda dan lingkungan haidu pun akan menderita karena akibat perang itu pula. Risang tidak menjawab. Namun di kepalanya memang terbayang, anak-anak muda yang terbaring membujur linteng di padang-padang perdu. Darah akan mewarnai bumi dan menodai beningnya air sungai. Batang-batang padi dan jagung di sawah yang roboh terinjak-injak kaki kuda. Sementara rumah-rumah pun akan terbakar. Perempuan-perempuan akan kehilangan suaminya dan anak-anak akan kehilangan mainannya. Meskipun semua orang menyadari akan hal itu, tetapi perang masih saja terjadi di mana-mana. Dalam pada itu, pemimpin kelompok itu tiba-tiba saja berkat tamataram tidak akan dapat mengumpulkan orang sebanyak ini. Meskipun demat, pajang dan pati terlibat ke dalamnya. Kasada mengangguk-angguk. Katanya dari segi jumlah orang, mataram tentuwi kalah. Tetapi jumlah orang bukan satu-satunya sebab untuk kalah atau menang. Pemimpin kelompok itu mengangguk kecil. Katanya kami berharap bahwa yang kita lihat hanya semata metu kelebihan jumlahnya saja. Bukan bobot kemampuan manusia. Manusianya seorang demi seorang serta kesadaran akan arti perjuangan mereka. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Namun mereka tidak menjawab. Sementara itu, matahari pun telah bergeser setapak demi setapak di wajah langit. Awan yang tipis menebar didorong angin. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi barat, maka Kasada pun berkata kita sudah cukup lama berkeliaran. Kita akan berhenti untuk minum di kedai yang manapun. Kemudian kita akan meninggalkan kota ini dan pergi ke bukit itu. Mudah-mudahan Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung tidak mengalami sesuatu yang dapat menyeret mereka ke dalam kesulitan. Risang mengangguk mengiakan. Mereka memang tidak mempunyai jalan lain untuk menemukan kiremeng. Harta benda berharga itu merupakan satu-satunya kemungkinan untuk dapat menemukan kedua orang tua yang menghalang itu. Demikianlah, sejenak kemudian mereka sudah ada di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Sambil minum dan makan maka mereka telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Kiremeng mengetahui dengan pasti kekuatan kita. Bahkan kiremeng tentu memperhitungkan pula Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung berkata Risang. Ya kasada mengangguk-angguk. Katanya tetapi apa boleh buat. Kita tidak mempunyai jalan lain. Meskipun demikian, kita tidak datang ke Madiun untuk membunuh diri. Karena itu, kita akan melihat keadaan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Risang menarik nafas dalam-dalam. Satu kemungkinan yang pahit akan dapat mereka alami. Di bukit itu lentu sudah menunggu sekelompok orang yang pantas untuk melawan mereka dan bahkan tentu diperhitungkan pula. Sambi Wulung dan Jati Wulung. Kecuali jika kedua orang itu sudah berada di tangan mereka atau bahkan telah mereka selesaikan sama sekali. Tetapi bagi Risang, kasada dan pemimpin kelompok itu, kemungkinan yang paling buruk pun telah mereka perhitungkan pula. Selebihnya, mereka bukan orang-orang yang sangat lemah yang sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan atau berusaha untuk menghindar. Demikianlah, setelah membayar harga minuman dan makanan yang telah mereka minum dan mereka makan, maka bertiga mereka meninggalkan kede itu langsung menuju ke bukit di sebelah selatan Madiun. Mereka memperhitungkan bahwa mereka akan sampai ketujuan setelah malam turun. Tidak banyak yang mereka percakapkan di perjalanan. Jika sekali-sekali terloncat kata-kata mereka adalah penyesalan yang sangat bahwa kedua orang tua yang mereka anggap, bahwa mereka yakini akan membantu atau setidak-tidaknya tidak akan menghalangi tugas mereka, ternyata telah mengkhianati mereka. Seperti yang mereka perhitungkan, maka ketika senja turun, mereka sudah berada di jalan sempit yang menuju ke Padang Perdu. Sejenak kemudian mereka akan turun ke sungai yang melintasi Padang Perdu itu menuju ke bukit untuk selanjutnya melintasi beberapa patok lagi, mereka akan sampai ke tempat mereka memindahkan harta benda berharga itu. Tetapi ketiganya tidak menempuh jalan setapak sebagaimana mereka lewati saat mereka datang ke bukit itu. Mereka menduga bahwa mungkin Kirmeng dan kawan-kawannya akan membuat jebakan-jebakan bagi mereka. Karena itu, maka mereka telah memilih jalan yang lain. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Kasada, Risang dan pemimpin kelompok itu berjalan dengan sangat berhati-hati. Mereka mencoba untuk mendekati tempat harta benda berharga itu dipindahkan dari lambung bukit kecil itu. Mereka memang memerlukan waktu yang lama. Mereka mengendap di antara batu-batu padas dan gerumbul perdu. Sambil melangkah mereka memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka Kasada dan Risang hampir berbareng telah memberikan isyarat agar mereka berhenti. Pemimpin kelompok itu pun berhenti pula. Tetapi orang itu masih belum tahu, kenapa keduanya tiba-tiba saja berhenti. Kasada lah yang dengan isyarat memberitahukan, bahwa ia telah mendengar sesuatu. Pemimpin kelompok itu mencoba untuk dapat ikut mendengar sesuatu, lah mencoba mempertajam pendengarannya untuk menangkap setiap suara yang menyentuh selaput telinganya. Ternyata ia pun dapat mendengar pula suara beberapa orang yang berbicara sahut-menyaut. Karena itu, maka ketiga orang itu menjadi semakin berhati-hati. Mereka puryakin, bahwa beberapa orang tentu berada di sekitar tempat mereka memindahkan harta benda berharga itu. Semakin dekat mereka dengan beberapa orang yang sedang sibuk itu, maka mereka pun kemudian seolah-olah hanya beringsut saja setapak demi setapak, agar kehadiran mereka tidak diketahui. Dalam pada itu, sebenarnya lah beberapa orang sedang sibuk menggali tanah berbatu padas. Mereka yakin bahwa mereka akan dapat menemukan apa yang mereka cari. Tanah yang mereka gali itu adalah tanah yang terlalu lunak dibandingkan dengan tanah di sekitarnya yang berbatu padas. Karena itu, maka mereka percaya bahwa tanah itu adalah tanah yang pernah digali dan ditimbun kembali, setelah harta yang bernilai sangat besar itu ada di dalamnya. Kasada, Risang dan pemimpin kelompok itu bahkan telah merangkak di antara semak-semak agar mereka dapat menjadi semakin dekat. Namun dengan isyarat Risang mengingatkan Kasada dan pemimpin kelompok itu akan bahaya yang dapat menjebak mereka. Kiresa dan Kirmeng tentu sudah memperhitungkan kedatangan mereka di tempat itu, setelah mereka meyakini bahwa Kirmeng dan Kiresa itu menghilang. Namun ternyata mereka tidak melihat orang-orang yang bersiap untuk mengamati atau apalagi menunggu dan menjebak mereka. Tetapi segala sesuatu yang tidak mereka duga akan dapat terjadi, sebagaimana Kirmeng dan Kiresa telah mempinggalkan mereka tanpa memperhitungkan akibat yang dapat timbul atas keluarga Kiresa Podang itu. Ternyata bahwa ketiga orang itu berhasil bergerak lebih dekat lagi. Mereka telah menelungkup di atas batu-batu. Padas, di belakang gerumbul-gerumbul perdu yang jarang, sehingga mereka dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang memburu harta benda itu. Dalam kegelapan malam, mereka tidak segera melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka memang memerlukan waktu untuk dapat melihat dengan jelas atas orang-orang yang sedang menggali itu. Namun lambat laun mereka dapat melihat semakin terang. Sehingga mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat dua orang yang terikat dengan sangat kuat duduk di atas batu padas. Apakah mereka Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung bertanya Risang di dalam hatinya? Namun Risang masih menunggu. Ia berusaha untuk mengetahui siapakah kedua orang yang terikat itu. Kedua orang itu tidak duduk menghadap ke arah ketiga orang yang berusaha mendekat itu. Apalagi malam rasa-rasanya menjadi bertambah gelap. Untuk beberapa saat ketiga orang itu hanya berdiam diri. Mereka berusaha untuk mengatur pernafasan dengan baik, agar tidak terdengar oleh orang-orang yang sedang mereka amati. Karena ketiga orang itu yakin bahwa orang-orang itu tentu orang-orang yang berilmu tinggi. Beberapa lamanya orang-orang itu menggali. Namun ternyata bahwa mereka tidak segera menemukan yang mereka cari. Mereka menggali semakin lama semakin dalam. Bahkan akhirnya mereka telah menggali sampai ke dasar. Ketika cangkul dan linggis yang mereka pergunakan telah menyentuh batu padas, maka salah seorang yang berada di dalam lubang galian itu berteriak tidak ada apa-apa di sini. Mungkin masih beberapa jengka lagi jawab yang di atas lubang galian itu. Kami sudah sampai ke dasar. Tanah lunak bekas galian itu sudah kami gali sampai tuntas. Kami sudah mulai merambah batu-batu padas yang keras, sehingga tidak lagi merupakan bekas galian baru. Apakah mereka berbohong bertanya yang di atas? Tidak tentang galian tanah berbatu padas ini. Tetapi kita tidak menemukan apa-apa di sini. Sama sekali tidak. Mungkin ada lubang-lubang lain di dinding galian ini, teriak yang di atas. Tidak segera ada jawaban. Namun beberapa saat kemudian terdengar teriakan orang yang berada dalam lubang itu, Tidak. Tidak ada lubang-lubang lain di dinding galian ini. Aku yakin orang tua itu telah berbohong. Iblis tua geram seorang yang lain yang ada di atas kau telah membuat kami kehilangan kesabaran. Ingat, Kimawur ada di tangan kami. Jika kau tidak mau menunjukkan harta benda itu, maka kalian sudah tidak ada gunanya lagi bagi kami. Sudah aku katakan, jika kau berniat membunuhku, bunuh aku. Tetapi Kimawur itu harus tetap hidup, terdengar jawaban. Risang dan Kasada terkejut. Mereka yakin, suara itu adalah suara kirmeng, sehingga di luar sadarnya, Risang telah menggamit Kasada, sementara Kasada berpaling pula sambil mengangguk. Perhatian keduanya benar-benar tertuju kepada kedua orang yang terikat itu. Bahkan mereka pun menduga, jika yang seorang itu adalah kirmeng, maka yang seorang lagi adalah tentu kiresa podang. Tetapi kenapa keduanya harus diikat? Apakah keduanya benar-benar telah dikalahkan oleh sekelompok orang ketika kiresa berada di sawah dan kemudian memerintahkan anaknya memanggil kirmeng? Berbagai persoalan tiba-tiba saja telah berkecamuk di kepala kedua orang anak muda itu. Sementara pemimpin kelompok yang menyertai mereka berdua itu pun menjadi tegang karenanya. Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu berusaha beringsut semakin dekat. Namun agaknya pemimpin kelompok itu tidak mampu meredam bunyi yang timbul dari geseran tubuhnya dengan batu-batu padas dan ranting-ranting perlu. Bahkan dedaunam pun tidak bergetar pula oleh sentuhan tubuhnya itu. Untunglah bahwa orang-orang yang sedang memburu harta bendaj serta jepusakaj yang nilainya sangat tinggi itu memusatkan perhatian mereka pada lubang yang telah digali itu. Tetapi di dalam lubang itu ternyata tidak diketemukan apapun juga. Iblis tua berkata salah seorang dari mereka yang menggali lubang itu jika malam ini kami tidak menemukan apa-apa, maka besok pagi kau akan kami ikat di halaman untuk menyaksikan bagaimana kami membunuh Kimawur yang tidak berdaya itu dengan care kami. Tetapi tanggung jawab atas kematian Kimawur itu terletak di pundakmu. Jika kau mengatakan kepada kami, di mana benda-benda berharga itu disembunyikan, maka kau dan Kimawur bukan saja akan tetap hidup, tetapi kalian akan dapat memiliki sebagian dari benda-benda berharga itu. Benda-benda itu ada di sini jawab Kirmeng aku tahu pasti. Pohon ketapang di sana dan batu yang sangat besar itu merupakan pertanda yang tidak mudah hilang. Tetapi harta benda itu tidak ada. Kau lihat bahwa benda-benda berharga itu tidak ada? Atau kau ingin melihat sendiri ke dalam lubang galian itu? Masuklah. Kami akan menimbunimu hidup-hidup. Kirmeng memang sudah kehilangan harapan untuk tetap hidup. Namun dia masih berkata kau dapat memperlakukan apa saja terhadapku, karena aku memang tidak dapat menunjukkan benda-benda berharga itu. Mungkin sudah diambil orang atau apapun yang terjadi sehingga benda-benda berharga itu sudah tidak ada di situ. Mungkin ketika aku memindahkan benda-benda berharga itu dari lereng bukit kemari, ada orang yang melihatnya, sehingga orang itu telah mengambilnya. Tetapi sekali lagi aku minta, jangan ganggu Kimawur. Ia harus tetap hidup. Tetapi terdengar suara orang yang lain disela-sela tertawanya Kimawur ada di tangan kami dalam keadaan sakit. Kau telah melihat sendiri, bukan hanya cerita untuk sekedar memeras keteranganmu. Dengan demikian maka kau pun mengetahui bahwa kami dapat berbuat apa saja atas dirinya. Mungkin kami tidak membunuhnya, tetapi kami dapat memaksanya untuk berbicara. Dalam ketidaksadarannya ia telah mengigau dan menyebut namamu. Pada saat lain kami akan berusaha agar ia mengigau lagi dan menyebut tempat benda-benda berharga itu disembunyikan. Satu tindakan yang biadap geram kiremeng. Tetapi orang itu justru tertawa. Katanya satu kerja yang sangat menyenangkan. Jantung kalian telah disusupi iblis yang paling laknat. Justru beberapa orang telah tertawa. Seorang di ancara mereka berkata jika Kimawur menjadi semakin menderita, itu adalah kesalahanmu kiremeng. Jika kau mengatakan terus terang, di mana harta benda itu kak simpan, maka Kimawur tidak akan mengalami nasib buruk itu. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi tentu ada orang lain yang telah mendahuluinya, mengambil benda-benda berharga itu. Kami bukan kanak-kanak lagi kiremeng. Jika ada orang lain yang mengambilnya, maka orang-orang itu tentu tidak akan merasa perlu untuk menimbuni lubang itu lagi. Demikian mereka mendapatkan apa yang mereka cari, maka mereka akan segera melarikan diri untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi kemudian. Kiremeng tidak dapat meyakinkan mereka. Karena itu, maka penalarannya pun rasa-rasanya telah menjadi sangat tumpul. Sementara itu tangannya masih saja terikat terat-terat. Seandainya ia mencoba untuk memutuskan tali itu dengan kekuatan ilmunya, maka orang-orang yang mengerumuninya itu pun adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga sebelum ia sempat memutuskan tali pengikat tangannya, maka mereka akan dengan cepat bertindak. Mungkin perlakuan mereka akan menjadi sangat buruk. Sementara itu kiresa masih saja berdiam diri. Tangan orang itu pun terikat pula sehingga kiresa juga tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti kirmeng, ia pun sadar, jika ia berniat untuk memutuskan tali pengikat itu, maka akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk. Yang kemudian menjadi sangat tegang, bukan saja orang-orang yang ada di sekitar lubang yang sudah digali itu tetapi juga terjadi di belakang gerumbul-gerumbul perdu di sela-sela batu padas. Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu telah bertiarap dan merayap semakin dekat. Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang apa yang terjadi kemudian. Merk yakin bahwa kedua orang yang terikat itu adalah kirmeng dan kiresa. Risang dan Kasada yang telah berpasangka buruk terhadap kirmeng dan kiresa, masih harus menilai kembali dugaan mereka. Namun mereka masih juga menyangka bahwa kiresa dan kirmeng memang berkhianat. Tetapi kemudian nasib mereka justru menjadi sangat buruk, karena kirmeng justru ditangkap dan diminta untuk menunjukkan tempat harta benda itu disembunyikan. Dalam pada itu, meskipun daun-daun perdu yang goyah serta desir tubuh mereka, terutama pemimpin kelompok itu di atas batu-batu padas, tidak menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar lubang itu karena perhatian mereka tertuju sepenuhnya kepada kirmeng, namun ternyata ada juga matu dan telinga yang menangkapnya. Risang dan Kasada tiba-tiba saja memberi isyarat kepada pemimpin kelompok itu untuk berdiam diri sambil melekat pada batu-batu padas di bawah tubuh mereka, karena mereka mendengar desir yang halus mendekati tempat mereka bersembunyi. Risang dan Kasada yang melekatkan telinga mereka di batu padas di bawah tubuh mereka yakin bahwa ada orang yang datang mendekat. Ketika suara yang mereka tangkap dengan melekatkan telinga mereka di batu padas itu sudah menjadi semakin dekat, maka Risang pun telah memberikan isyarat kepada Kasada. Dengan cepat keduanya segera memutar tubuhnya berguling menelentang. Namun mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Dua orang memang sudah berada tidak jauh dari mereka bertiga. Keduanya pun telah bersiap pula sambil berjongkok dengan satu lutut di atas batu-batu padas. Ketegangan telah mencengkam orang-orang yang sedang mengamati tingkah laku orang-orang yang berada di sekitar lubang galian itu. Namun ternyata perhatian orang-orang yang memburu harta itu benar-benar sedang tertuju kepada Kirmeng, sehingga kehadiran orang-orang yang mengawasi mereka itu tidak mereka sadari. Tetapi ketika Risang dan Kasada siap meloncat bangkit, maka mereka justru mengurungkannya. Demikian pula kedua orang yang datang itu justru menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang itu adalah Sambi Wulung dan Jati Wulung. Pemimpin kelompok yang kemudian melihat mereka itu hampir saja menyebut nama mereka. Tetapi untunglah bahwa ia pun segera menyadarinya dan justru menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangannya. Kelima orang itu pun kemudian telah berkumpul kembali. Ternyata Sambi Wulung dan Jati Wulung juga sedang mengamati orang-orang yang menggali lubang untuk mencari harta benda berharga itu. Tetapi mereka ternyata tidak menemukannya. Tetapi sementara itu, Risang dan Kasada masih belum dapat berbincang dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung. Jika mereka berbicara sekalipun hanya berbisik, mungkin salah seorang dari orang-orang yang ada di sekitar lubang itu dapat mendengar. Dalam pada itu sikap orang-orang yang gagal menemukan benda-benda berharga itu terhadap Kirmeng. Menjadi semakin kasar. Seorang di antaranya telah menendang punggung orang tua itu. Meskipun Kirmeng mempunyai daya tahan yang tinggi, namun tendangan itu telah membuatnya menyeringai menahan sakit. Aku tidak mempunyai banyak waktu berkata salah seorang di antara mereka jika kau memang keras kepala, apa boleh buat. Tetapi aku tidak ingin membunuhmu di sini. Aku ingin membawamu kembali dan aku akan menunjukkan kepadamu, apa yang dapat aku lakukan terhadap Kimawur. Kenapa kau tidak berani membunuhku sekarang bertanya Kirmeng. Tangan orang itu menyambar mulut Kirmeng dengan kerasnya sehingga kepala Kirmeng berpaling. Tetapi Kirmeng tidak mengeluh. Aku tahu, kau mempunyai daya tahan yang sangat tinggi, Kirmeng. Tetapi betapapun juga, kau tentu masih dapat merasakan sakit. Jika tidak wadakmu, tentu juga hatimu melihat kera kami memperlakukan Kimawur, benda ramu itu. Kirmeng tidak menjawab, lah memang tidak dapat menunjukkan benda-benda berharga itu setelah ternyata di tempat benda-benda itu disembunyikan justru tidak dapat diketemukan. Kirmeng memang sudah pasrah. Tetapi hatinya tidak akan tetap tabah jika ia harus melihat Kijiflawur diperlakukan dengan kera yang biadak. Kirmeng sendiri sama sekali tidak takut mati. Tetapi ia tidak mempunyai jalan untuk menyelamatkan Kimawur. Sementara beberapa orang yang belum mengenal Kimawur telah datang dari Pajang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, sikap orang-orang yang gagal menemukan benda-benda berharga itu bertindak semakin kasar terhadap Kirmeng. UAN bahkan kepada Kiresa. Keduanya pun telah diseret di atas batu-batu padas. Beberapa kali Kirmeng dan Kiresa masih juga dipukulinya. Kau benar-benar tidak mau menunjukkannya bentak seseorang yang bertubuh pendek. Kirmeng masih juga menjawab, aku sudah tidak dapat berbuat lebih dari yang aku lakukan. Aku sudah berusaha untuk menyelamatkan Kimawur dan menunjukkan letak benda-benda berharga itu. Namun agaknya orang lain telah mendahului mengambilnya. Setan. Kita bawa kedua orang itu pulang. Mereka harus melihat, bagaimana kita memperlakukan Kimawur di hadapan mati mereka sebelum mereka kita akhiri dengan kera yang sama. Suasana memang menjadi sangat tegang. Orang-orang yang memperhatikan peristiwa itu dibalik bayangan pohon-pohon perdu segera teringat kepada nama-nama Kebo Wingit, Wirasana, Rangga Surakerti dan orang-orang daripada pokan uger-uger di kaki Gunung Lawu. Nama-nama itu agaknya terdapat di antara orang-orang yang memakna Kirmeng untuk berbicara itu. Dalam pada itu, ketika orang-orang itu mulai memerintahkan Kirmeng untuk bangkit berdiri dan berjalan dengan tangan terikat, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung menjadi sangat gelisah. Bahkan kemudian mereka telah memberi isyarat kepada Risang dan Kasada untuk berbuat sesuatu. Risang dan Kasada pun tanggap. Jika saja mereka tidak ingin menyelamatkan Kimawur, maka mereka dapat saja membiarkan orang-orang itu pergi, sekalipun Kirmeng dan Kiresa mereka bawa. Tetapi bukan saja keselamatan Kimawur. Mereka pun rasa-rasanya tidak rampai hati melihat Kirmeng dan Kiresa diperlakukan seperti itu. Risang dan Kasada pun kemudian telah berubah sikap pula. Mereka tidak sepenuhnya menuduh Kirmeng dan Kiresa berhianat. Mungkin karena sesuatu hal telah memaksa mereka untuk berbuat demikian. Bahkan Kirmeng benar-benar telah menunjukkan tempat harta benda itu disembunyikan, meskipun akhirnya mereka tidak menemukannya. Dalam keadaan yang masih belum jelas benar, maka mereka telah sepakat untuk berusaha membebaskan Kirmeng dan Kiresa, meskipun jumlah orang-orang yang menggiring keduanya itu cukup banyak. Dengan isyarat, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung pun kemudian telah bangkit berdiri tegak. Demikian pula Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu. Mereka memang belum sempat berbicara. Tetapi Risang yang mempercayai kedua orang itu sepenuhnya, telah memberi isyarat kepada Kasada untuk melakukan sebagaimana akan dilakukan oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Pada saat terakhir ketika mereka sudah siap, maka Sambi Wulung pun berdesis perlahan sekali usahakan memancing perhatian mereka. Kami akan berusaha menyelamatkan Kirmeng dan Kiresa. Risang dan Kasada saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak mempunyai waktu. Bahwa mereka telah bangkit berdiri meskipun di belakang rumpun semak. Semak serta kata-kata yang diucapkan oleh Sambi Wulung, ternyata memang telah penarik perhatian orang-orang yang sudah siap mengiring Kirmeng dan Kiresa. Demikianlah, maka Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu pun segera berloncatan. Tanpa berbicara apapun juga, ketiganya telah menyerang sekelompok orang yang membawa kedua orang tua dengan tangan terikat itu. Orang-orang itu memang terkejut. Serangan yang tiba-tiba itu memang telah merampas perhatian mereka, sehingga mereka pun serentak telah bergerak menghadapi ketiga orang itu. Pada kesempatan itu, dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah meloncat justru menerkam Kirmeng dan Kiresa sehingga mereka jatuh berguling-guling. Namun pada kesempatan itu dengan pisau belatinya, Sambi Wulung dan Jati Wulung dengan cepat telah memutuskan tali-tali yang mengikat tangan kedua orang tua itu. Meskipun tali pengikat tangan itu terbuat dari serat daun nanas yang kuat, tetapi pisau Sambi Wulung dan Jati Wulung cukup tajam untuk dapat dengan cepat memutusan tali itu, meskipun tangan Kiresa justru telah sedikit tergores pisau Jati Wulung yang sangat tergesa-gesa itu. Untunglah bahwa pisau itu tidak memutus urat nadi di pergelangan tangan orang tua itu. Semuanya itu terjadi dengan sangat cepat, sehingga orang-orang yang menggiring Kirmeng dan Kiresa itu terlambat menyadari keadaan. Mereka baru sadar, justru setelah Kirmeng dan Kiresa berloncatan bangkit dan mengambil jarak dari orang-orang itu. Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu pun telah meloncat menjauh pula, sehingga pertempuran yang menyalaj sekejap itu telah terhenti. Siapakah Kalion teriak seseorang yang berbadan kekar meskipun tubuhnya tidak terlalu tinggi? Nah yang menjawab adalah Sambi Wulung ternyata aku berhasil menemukan benda-benda yang aku cari bertahun-tahun. Aku sudah mengira bahwa benda-benda berharga itu ada di sini. Sekarang serahkan benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu kepada kami. Kau tidak usah mengigau seperti itu. Sebut saja siapakah kau dan siapa pula kawan-kawanmu. Kenapa kau telah berusaha membebaskan Kirmeng dan Kiresa? Apa hubunganmu dengan mereka berdua? Kami bukan siapa-siapa. Tetapi kami inginkan benda-benda yang kau ambil dari lubang iru, jawab Sambi Wulung. Setan kau. Lihat, tidak ada sekeping perhiasan pun di dalam lubang itu. Kalian tentu orang-orang yang telah mencurinya lebih dahulu. Nah, agaknya kalian telah bekerja bersama dengan Kirmeng sehingga ketika kami datang, maka semuanya telah lenyap. Karena itu, maka kamilah yang harus menuntut kalian, karena benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu adalah milik kami. Milik perguruan Wukir Gading, Kirmeng dan Kiresa kedua-duanya telah berhianat sehingga mereka pantas untuk dihukum. Karena itu, serahkan benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu. Serahkan pula Kirmeng dan Kiresa. Sambi Wulung tiba-tiba saja tertawa. Suara tertawanya menggelegar mengguncang bukit-bukit padas. Terdengar kasar dan menyakitkan telinga. Risang dan kasada mengerutkan dahi. Mereka belum pernah mendengar Sambi Wulung tertawa seperti itu. Namun agaknya Sambi Wulung dengan sengaja menunjukkan wujud yang berbeda dari sosoknya yang sebenarnya. Bahkan kemudian suaranya pun menjadi parau jangan memutar balikan kenyataan. Serahkan benda-benda berharga itu, atau kami akan menghancurkan kalian dan menimbunnya di dalam lubang yang telah kalian buat sendiri itu. Orang-orang itu pun menjadi sangat marah. Orang yang bertubuh kekar itu berteriak sebelum kalian mati, sebut nama kalian. Namun dengan nada rendah Kirmeng berkata kebawingit. Sebaiknya kau serahkan saja benda-benda berharga yang telah kau gali itu. Mereka agaknya memang lebih berhak dari kau dan kawan-kawanmu. Gila! Kau sudah gila Remeng. Ternyata kau memang sudah bekerja sama dengan iblis-iblis itu. Tetapi lebih dari pengkhianatan itu, kalian adalah orang-orang yang sangat sombong yang telah berani menantang kami. Karena kalian tidak bersembunyi saja setelah mencuri harta milik perguruan kami dan membiarkan pengkhianat tua ini kami bantai di hadapan saudara-saudara seperguruan kami. Bukankah dengan demikian, kalian akan dapat memiliki harta itu tanpa iblis-iblis tua ini? Tetapi yang menjawab adalah Kirmeng itulah bedanya, kebawingit. Mereka tidak seperti kau dan kawan-kawanmu itu. Meskipun mereka bukan saudara-saudara seperguruanku, tetapi mereka tidak berhianat. Karena mereka mengakui bahwa akulah yang telah menunjukkan tempat ini, maka mereka telah berusaha membebaskan aku dari tangan kalian. Nah, sekarang berikan saja benda-benda berharga yang telah kalian ambil karena kalian berhasil mendahului mereka. Iblis tua, apa yang kau katakan itu? Kau telah memutar balikan kenyataan tentang harta perguruan kita. Dengan demikian maka pengkhianatanmu pun telah menjadi lengkap. Karena itu, maka kau benar-benar akan mati dengan care yang tidak kau senangi. Wirasana jawab Kirmeng aku memang sedang bingung, sehingga barangkali aku tidak lagi sempat melihat kebenaran dari persoalan yang tengah kita hadapi. Tetapi barangkali kau dapat menolong memberikan jawabnya, siapakah yang sebenarnya telah berhianat? Bunuh saja orang itu. Bunuh semua orang yang telah berdiri di pihak Kirmeng dan Kiresa, teriak seseorang yang bertubuh tinggi. Jadi kemudian kita akan membunuh pula Kimawur jika ia pun berkeras untuk tidak mau menunjukkan benda-benda berharga itu. Baik sahut kewingit tidak ada gunanya lagi kita berbicara panjang. Remeng dan resa podang. Meskipun kita pernah tinggal dalam satu padepokan dan menuntut ilmu pada satu perguruan, tetapi karena kalian telah berhianat, maka kalian akan dihukum mati di sini bersama dengan orang-orang yang tidak kami kenal dan yang telah bekerja bersama dalam penghianatanmu itu. Kirmeng pun kemudian telah bergeser setapak sambil berkata apapun yang akan kalian lakukan, lakukanlah. Tetapi selagi cacing tanah pun akan menggeliat jika terinjak kaki. Apalagi aku. Sementara itu, Sambi Wulung masih berbicara dengan ada suaranya yang aneh, jadi kalian benar-benar tidak mau menyerahkan harta benda yang kalian pindahkan dari tempat ini? Baik. Jika demikian kita akan bertempur. Remeng, beritahukan kepada kawan-kawanmu, siapakah aku dan seberapa jauh aku memiliki ilmu. Apalagi, setelah kita berpisah, aku telah berhasil menyempurnakan ilmuku itu. Aku tidak perlu memberitahukan kepada mereka. Mereka telah mendengar sendiri sesumbarmu, nah, mereka tentu akan dapat menyesuaikan dirinya. Orang yang bernama Keboingit itu pun kemudian berkata kepada kawan-kawannya jangan seorang pun dapat lolos. Mereka harus mati semuanya. Sejenak kemudian, maka Keboingit dan kawan-kawannya telah menebar. Kiresa Podang yang sejak semula berdiam diri itu pun berkata selama ini aku telah menyingkir dari pergaulan orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuannya berkelahi. Aku sudah berniat ingin hidup tenang dengan keluargaku. Tetapi ternyata kalian telah mengguncang ketenangan hidupku. Karena itu apa boleh buat? Aku tidak akan berdiam diri jika kepalaku akan dipenggal. Siapapun yang harus aku hadapi, maka kita akan mempertaruhkan pecahnya dada dan tumpahnya darah. Setan kau resa Podang. Ternyata kau benar-benar tidak sayang akan anak dan istrimu. Jika kau benar-benar ingin melawan, maka anak dan istrimu akan mati tumpes kelor. Namamu akan lenyap bersama kematianmu dari kematian anak istrimu. Kita berada di sini sekarang, Wirasana berkata Kiresa Podang. Jika kau mati dan kawan-kawanmu mati, tidak ada yang dapat membunuh anak dan istriku. Aku akan membunuhmu dan aku pula yang akan membunuh anak-anak dan istrimu, berkata Wirasana. Kau atau aku mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang sama, Wirasana jawab Kiresa Podang. Wirasana yang menjadi sangat marah itu segera melangkah mendekati Kiresa Podang lapun segera bersiap untuk bertempur dengan mempertaruhkan nyawanya. Nampaknya kebawingit juga sangat mendendam Kiremeng. Sambil melangkah mendekat kebawingit berkata kematian Kimawur adalah tanggung jawabmu. Remeng. Aku sudah muak untuk memenuhi perintah-perintahmu. Kau sekarang tidak dapat memeras aku lagi. Kita bersama-sama berada di tempat yang jauh. Kita bersama-sama menghadapi kemungkinan untuk mati. Karena itu, maka kau tidak akan dapat memeras aku lagi. Meskipun aku tahu bahwa pertempuran ini akan mengantarkan kepada kita satu keharusan untuk saling membunuh dan tidak memberi kesempatan untuk lolos. Karena jika ada di antara kalian yang lolos, maka persoalannya masih akan berkembang. Terutama akibatnya akan terpercik pada Kimawur dan keluarga Kiresa Podang. Tetapi kalian tidak akan dapat menghindari akibat itu. Kau, Kiresa dan kawan-kawanmu akan mati. Kimawur dan keluarga Kiresa seluruhnya akan mati, geram kebawingit. Sementara itu, kawan-kawan kebawingit dan wirasana itu pun telah menebar. Seorang yang bertubuh tinggi yang nampaknya mempunyai pengaruh yang besar di antara mereka pun berkata kita sudah cukup lama berbicara. Kita hancurkan mereka semuanya. Sambi Wulung yang berdiri paling dekat dengan orang itu tiba-tiba saja bertanyahi, Kau, apakah kau juga cantrik daripada pokan Wukir Gading? Orang yang bertubuh tinggi itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab buat apa kau bertanya tentang aku dan latar belakang kehidupanku. Sekarang aku akan membunuhmu. Itu saja. Namun sebelum orang itu menyerang, Kirmeng masih sempat menyahuk orang itulah yang menyebut dirinya Gondar Gandir. Gondar Gandir Sambi Wulung mengulang. Namun nampak wajahnya menegang. Di luar sadarnya ia berkata kaukah orang yang di masa mudanya bernama. Rembun? Dari mana kau mengenal namaku bertanya orang yang bertubuh tinggi itu. Berpuluh tahun yang lalu. Tetapi itu tidak penting. Yang penting kita akan menyelesaikan persoalan kita sekarang. Siapa kau bertanya orang yang disebut Gondar Gandir itu? Itu juga tidak penting, jawab Sambi Wulung. Baiklah. Aku sudah terbiasa membunuh orang yang tidak aku kenal sama sekali. Kali ini aku akan membunuh orang yang telah mengenalku, berkata orang yang bertubuh tinggi itu. Demikianlah maka kedua belah pihak telah bersiap untuk segera bertempur. Kebawingit yang berhadapan dengan Kiermeng itu mulai bergeser. Kiermeng pun telah mengambil tempat kula. Ia bergerak beberapa langkah menyamping, sementara Kiresa Podang telah meloncat surut. Kiresa Podang itu pun kemudian berdiri tidak terlalu jauh dari batu yang besar yang menjadi ancir-ancir saat harta benda yang diperebutkan itu dipindah dari lereng bukit. Sedangkan Sambi Wulung pun telah bersikap pula menghadapi orang yang disebut Gondar Gandir itu. Adapun Jati Wulung, Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu pun telah bersikap pula menghadapi segala kemungkinan. Ternyata para pengikut kebawingit itu jumlahnya lebih banyak dari lawannya. Namun Risang, Kasada, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu tidak menebar. Melawan jumlah yang lebih banyak mereka akan bertempur berkelompok. Meskipun jumlah para pengikut kebawingit itu lebih banyak, namun agaknya ilmu mereka tidak setingkat dengan kebawingit, Wirasana dan orang yang disebut Gondar Gandir itu. Ketika kemudian kebawingit mulai menyerang Kiermeng dan Wirasana mulai bertempur melawan Kiresa, maka yang terjadi adalah pertempuran antara saudara-saudara seperguruan dari lingkungan perguruan Wukir Gading. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang berada di padang perdu itu pun telah terlibat pula dalam pertempuran yang keras. Kiermeng yang tua itu mulai berloncatan dengan tangkasnya. Meskipun sebelumnya, saat tangannya terikat ia sudah disakiti, tetapi ketika ia mulai bertempur, maka perasaan sakit itu telah lenyap. Justru sakit di hatinya lah yang telah membuatnya menjadi semakin garang. Kebawingit yang tidak menduga, bahwa yang terjadi di padang perdu itu tidak sebagaimana diharapkan, menjadi sangat marah. Kiermeng dianggapnya sebagai seekor ular yang lidahnya bercabang. Karena itu, maka tidak ada hukuman yang pantas bagi Kiermeng, kecuali dibunuh dengan kera apapun juga. Dengan demikian, maka pertempuran antara Kebawingit dan Kiermeng itu dengan cepatnya meningkat. Keduanya adalah orang-orang dalam tataran yang tinggi di dalam lingkungan keluarga Wukir Gading. Di tempat lain, Kiresapodang telah bertempur pula melawan Ki Wirasana. Meskipun Kiresapodang sudah cukup lama memisahkan diri dari dunia olahkanuragan, namun ketika ia didesak untuk mempertahankan diri, maka ia pun masih mampu mengungkit kembali kemampuannya yang tinggi. Sementara itu, orang yang disebut Gondar Gandir itu berusaha dengan cepat menyelesaikan orang yang ternyata telah mengenalinya. Bahkan mengenal namanya semasa mudanya, semasa ia belum menyebut dirinya Gondar Gandir. Tetapi orang itu tentu sudah mengenalnya pula sesudah ia bernama Gondar Gandir. Namun orang itu harus menghadapi kenyataan bahwa ia berhadapan dengan orang yang berilmu tinggi. Semula ia mengira bahwa ia akan dengan cepat menyelesaikan lawannya itu. Namun ternyata kenyataan yang dihadapinya berbeda dengan kemauannya. Sebenarnya lah bahwa Sambi Wulung telah pernah mendengar nama itu. Tetapi ia belum mengenal dari dekat. Yang ia ketahui bahwa orang yang bernama Gondar Gandir itu sangat disegani oleh banyak orang. Kini Sambi Wulung telah berhadapan dengan orang itu. Berbeda dengan Gondar Gandir itu sendiri, maka Sambi Wulung menjadi sangat berhati-hati. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Sehingga karena itu, maka ia harus menjajagi lebih dahulu kemampuan lawannya itu. Gondar Gandir yang membentur kenyataan itu pun kemudian harus berpikir ulang. Serangan-serangan nyater. Nyata tidak mampu untuk apalagi menghancurkan lawannya, menyentuh pun tidak. Meskipun Gondar Gandir telah meningkatkan ilmunya selapis demi selapis, namun lawannya itu masih juga mampu menempatkan dirinya untuk mengimbanginya tanpa kesulitan. Dengan demikian, maka Gondar Gandir itu harus menjadi semakin berhati-hatilah menyadari, bahwa lawannya itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Di sisi lain, dekat dengan seonggok batu besar, Ki resa podang bertempur dengan garangnya. Ki wirasana yang berusaha dengan cepat menekannya, ternyata mengalami kesulitan. Meskipun Ki resa podang sudah agak lama tidak turun ke medan, namun bagi wirasana perlawanan KR resa podang masih juga menggetarkan jantungnya. Wirasana yang masih selalu bertualang di dunia olahkanuragan dan bahkan kekerasan itu ternyata tidak mudah untuk menundukkan Ki resa podang. Serangan-serangannya yang datang seperti badai, selalu saja membentur pertahanan Ki resa podang yang rapat. Agaknya Ki resa podang memang masih harus banyak bertahan sambil berusaha menggali kembali di dalam dirinya, kemampuannya yang seakan-akan sudah menjadi semakin mengendap. Tetapi pada setiap kesempatan, dengan tiba-tiba Ki resa podang itu pun dengan cepatnya meloncat menyerang lawannya. Wirasana yang semula menganggap bahwa ia akan segera menyelesaikan saudara seperguruannya itu dalam waktu yang pendek, harus meningkatkan kemampuannya semakin tinggi. Ternyata bahwa Ki resa podang masih juga Ki resa podang yang dahulu, yang garang dan yang tangkas dilambari dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan semakin lama, ilmu kanuragan Ki resa podang itu menjadi semakin mapan. Tekanan Wirasana yang semakin berat, justru telah memaksa Ki resa podang untuk mengungkit kembali segala kemampuannya. Dengan demikian, maka ketika darah Ki resa podang menjadi semakin panas, maka ia pun justru telah bertempur semakin garang. Wirasana memang menjadi berdebar-debar. Ki resa termasuk seorang yang memiliki kelebihan dari saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, ketika Ki resa podang itu telah mencapai landasan kemampuannya yang sebenarnya, maka tugas Wirasana menjadi semakin berat. Ki resa podang tidak lagi lebih banyak bertahan. Tetapi serangan-serangannya mulai menjadi garang. Berbeda dengan Ki resa podang, maka Kirmeng telah menjadi garang sejak semula. Bahwa beberapa kali ia mengalami tekanan, serangan dan sikap yang bermusuhan, sehingga ia harus membunuh orang-orang yang akan memaksanya menunjukkan tempat persembunyian harta benda itu, serta perlakuan kebawingit serta para pengikutnya, telah membuat Kirmeng itu menjadi sangat marah. Karena itu, maka serangan-serangannya datang beruntun dengan cepatnya, sehingga beberapa kali kebawingit terdesak surut. Kebawingit yang telah beberapa lama meninggalkan padepokannya, menduga bahwa ilmunya yang telah meningkat itu akan dapat melampaui kemampuan saudara-saudara seperguruannya. Namun ternyata bahwa saudara-saudara seperguruannya itu pun telah meningkatkan ilmu mereka pula dengan berbagai macam kera. Karena itu, maka ketika kemampuan ilmu kebawingit itu membentur kemampuan ilmu Kirmeng, maka kebawingit pun menyadari, bahwa pekerjaannya bukan pekerjaan yang dapat dianggap ringan. Sejak semula, maka benturan-benturan ilmu pun telah terjadi. Kirmeng kadang-kadang sengaja tidak menghindari serangan lawannya, tetapi justru membenturnya. Dengan benturan-benturan, maka Kirmeng dapat langsung menjajagi kekuatan dan kemampuan ilmu lawannya. Pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka hampir sampai ke puncak. Namun kebawingit yang merasa ilmunya adalah ilmu terbaik itu, menjadi sangat marah bahwa Kirmeng masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan sekali-sekali Kirmeng itu telah mendesaknya. Sementara itu, Sambi Wulung bertempur semakin sengit. Keduanya ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di bagian lain lagi, pertempuran terjadi antara sekelompok pengikut kebawingit melawan Risang, Kasada, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu. Beberapa orang pengikut kebawingit itu, meskipun tidak memiliki kemampuan sejajar dengan kebawingit, namun mereka juga berilmu tinggi. Yang paling sulit di antara orang-orang pajang dan tanah perdikan Sembojan menghadapi para pengikut kebawingit adalah pemimpin kelompok itu. Ilmunya masih belum setingkat dengan ilmu yang dimiliki oleh Risang dan Kasada. Juga ilmu yang melandasi kemampuan Jati Wulung. Karena itu, maka setiap kali pemimpin kelompok itu harus berloncatan surut, sementara yang lain berusaha untuk membantunya. Sementara itu, jumlah lawan pun lebih banyak dari jumlah mereka yang hanya empat orang itu. Meskipun demikian, secara keseluruhan kedua belah pihak itu masih belum dapat dilihat siapakah yang kalah dan siapakah yang akan menang. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Dalam keadaan yang sulit, maka pemimpin kelompok itu berlindung dibalik kemampuan Risang atau Kasada atau Jati Wulung. Namun kemudian ia sudah muncul kembali dengan serangan-serangannya yang kadang-kadang masih juga mengejutkan para pengikut kebawingit itu. Tetapi agaknya sekelompok pengikut kebawingit itu dapat mengenalinya, bahwa ilmunya ternyata paling lemah di antara keempat orang yang bertempur di dalam kelompok itu. Meskipun demikian bukan berarti bahwa orang itu sama sekali tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Seorang yang bertubuh tinggi besar yang mempunyai kekuatan yang sangat besar telah berusaha untuk selalu menggapai pemimpin kelompok itu. Namun setiap kali serangan-serangannya justru telah membentur orang lain. Jati Wulung ternyata mampu bergerak dengan cepatnya, lah berloncatan dari satu lawan ke lawan yang lain. Bahkan justru lawannya lah yang kadang-kadang menjadi bingung. Jati Wulung itu datang menyerang begitu tiba-tiba. Namun kemudian orang itu telah berada di sisi yang lain dari pertempuran itu. Yang kemudian dihadapinya adalah justru orang lain lagi. Dalam pertempuran yang semakin sengit dan jumlah lawan yang lebih banyak, maka keempat orang itu pun harus selalu meningkatkan kemampuan mereka. Apalagi lawan-lawan mereka nampaknya tidak lagi mengekang diri. Mereka benar-benar ingin membunuh orang-orang yang telah berusaha menyelamatkan Kirmeng dan Kiresa Podang itu. Ketika para pengikut kebawingit itu mulai mempergunakan senjata mereka, maka keadaan pemimpin kelompok itu menjadi semakin sulit. Namun Kasada dengan cepat berhasil menyusup di antara lawan-lawannya dan menggapai sebuah dendang yang dipergunakan. Noeh para pengikut kebawingit itu untuk menggali benda-benda berharga yang ternyata tidak mereka ketemukan. Sambil berteriak kepada pemimpin kelompok itu ia telah melemparkan dendang yang tajam di kedua ujungnya serta bertangkai pendek itu. Dengan tangkasnya, pemimpin kelompok itu menangkap senjata yang berbahaya itu. Sementara Kasada sendiri telah meraih sebuah linggis besi yang tidak terlalu panjang. Kepada pemimpin kelompok itu Kasada kemudian berkata pergunakan senjata itu. Dengan dendang di tangannya, maka pemimpin kelompok itu akan dapat bertempur dengan lebih baik. Selama ia berkeliaran di Madiun agar tidak menarik perhatian para prajurit atau petugas Sandi, ia memang tidak membawa senjata selain sebuah pisau belati pendek yang disimpan di bawah bajunya. Demikian pula Risang, Kasada, Sambi Wulung dan Jati Wulung. Karena itulah, maka Risang dan Jati Wulung pun tidak mempunyai senjata lain kecuali pisau belati mereka. Namun dalam pada itu, setelah pemimpin kelompok itu menggenggam dendang di tangannya, maka ia pun telah memberikan pisau belatinya kepada Risang, sehingga dengan demikian, Risang telah menggenggam sepasang pisau belati di tangan kiri dan kanannya. Sementara Jati Wulung nampaknya tidak memerlukan senjata lain kecuali pisau belatinya sendiri. Kemampuan dan pengalamannya yang luas telah membuatnya menjadi seorang yang menggetarkan jantung lawan-lawannya. Para pengikut keboingit yang tidak segera dapat menguasai lawan-lawannya yang jumlahnya lebih sedikit itu menjadi semakin garang. Darah mereka menjadi mendidih karenanya. Apalagi ketika terdengar keboingit berteriak lantang, Hi, kenapa tidak kalian bunuh saja tikus-tikus itu? Tanda petik. Namun terdengar kirmeng menyahut sulit untuk membunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat lihat. Persetan dengan igawanmu. Aku akan segera membunuhmu. Kemudian aku akan membantu mereka membunuh pengikut-pengikutmu. Mereka bukan pengikut-pengikutku. Mereka sekelompok orang yang berbuat sesuatu atas nama kewajiban mereka yang jauh lebih luas dari sekedar ketamakanmu. Iblis kau keboingit telah meningkatkan serangannya. Tetapi kirmeng pun berloncaran dengan cepat pula. Pertempuran di padang perdu yang luas itu semakin lama memang menjadi semakin garang. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk segera mengalahkan lawannya. Namun ternyata bahwa hal itu tidak mudah mereka lakukan. Orang yang bertubuh tinggi besar yang bertempur di dalam kelompok itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan sekali-sekali ia berteriak memberi aba-aba kepada kawan-kawannya. Namun sulit bagi para pengikut keboingit itu untuk segera memenangkan pertempuran. Bahkan mereka merasa bahwa lawan-lawan mereka rasa-rasanya menjadi semakin garang. Namun orang-orang yang menjadi semakin marah itu ternyata memusatkan serangan-serangan mereka justru kepada orang yang mereka anggap paling lemah. Dengan demikian, maka pemimpin kelompok itu harus memaksa diri mengerahkan tenaga dan kemampuannya mengatasi serangan-serangan yang datang beruntun. Dengan cepat dendang di tangannya itu berputaran. Terayun menyambar-nyambar. Tajamnya di kedua sisi membuat dendang itu menjadi senjata yang berbahaya. Tetapi serangan-serangan yang datang pun mengalir seperti banjir. Beruntung susul-menyusul. Dalam kesempatan yang memungkinkan, maka kasa DHA, Risang maupun Jati Wulung sempat melindunginya jika pemimpin kelompok itu semakin terjepit. Tetapi kadang-kadang kesempatan itu datang terlambat. Kasada, Risang dan Jati Wulung terkejut ketika mereka melihat pemimpin kelompok itu tiba-tiba terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian keseimbangannya pun menjadi goncang. Dengan cepat kasada meloncat melindunginya ketika seseorang berusaha memburunya. Ketika sebuah parang yang besar terayun mengarah ke leher pemimpin kelompok. Itu, maka kasada telah menghantam parang itu dengan linggis di tangannya. Satu benturan keras telah terjadi. Kekuatan kasada yang menghantai itu ternyata jauh lebih besar dari kekuatan lawannya. Karena itu, maka benturan yang terjadi itu sangat mengejutkannya. Parangnya itu pun telah terlepas dari tangannya dan terloncat beberapa langkah daripadanya. Kasada tidak memberinya kesempatan, lah menduga bahwa orang itu tentu sudah melukai pemimpin kelompok yang menyertainya itu. Karena itu, maka kasada tidak berpikir lebih jauh. Ketika orang itu masih belum sempat memperbaiki keadaannya serta menguasai perasaannya yang terguncang, maka linggis di tangan kasada itu sudah terayun deras menghantam tengkutnya. Orang itu terbanting jatuh. Ia sama sekali tidak sempat menggeliat. Tulang lehernya telah patah atau hentakan linggis yang diayunkan oleh kasada. Sementara itu, peipimpin kelompok itu memang telah terluka. Lambungnya telah terkoyak oleh parang lawannya. Selagi ia menangkis uluran tombak pendek, maka lawannya yang lain telah menyerangnya dengan parang menyambar lambangnya. Pemimpin kelompok itu terlambat mengelak, sehingga luka telah menganga di lambungnya itu. Dalam pada itu, maka darah pun telah mendidih di kedua belah pihak. Kemarahan kasada telah membakar rubun-ubunnya. Pemimpin kelompok itu bukan sekedar seorang prajurit yang dengan setia dan sepenuh hati membantunya, baik di barak maupun dalam tugas-tugasnya yang lain. Tetapi baginya pemimpin kelompok yang lebih tua daripadanya itu seakan-akan telah menjadi tempatnya. Mengadu jika perasaannya sedang terguncang. Pemimpin kelompoknya itu telah memberikan petunjuk dan jalan keluar jika perasaannya sedang kalut oleh berbagai macam persoalan. Bukan saja yang menyangkut tugas-tugasnya, tetapi juga persoalan-persoalan pribadinya. Karena itu, bahwa pemimpin kelompok itu telah teriuka, maka jantungnya pun rasa-rasanya telah membara. Pertempuran yang terjadi kemudian memang menjadi semakin keras dan garang. Para pengikut keboingin yang kehilangan seorang kawannya pun menjadi marah. Mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, untuk dengan cepat menguasai lawannya yang tinggal tiga orang itu. Tetapi ketiga orang itu justru telah mengerahkan kemampuan mereka pula. Bukan sekedar keterampilan dalam melahkan huragan. Tetapi ketiga-tiganya adalah orang-orang yang telah melandasi kemampuannya dengan ilmu yang tinggi. Ketika pemimpin kelompok yang terluka di lambungnya itu kemudian terduduk di tanah sambil menekan luka di lambungnya dengan tangannya, maka jati wulung telah menyambar dandang yang terlempar dari tangan pemimpin kelompok itu. Dengan dandang di tangan, maka jati wulung menjadi semakin garang. Meskipun kemudian jati wulung tinggal bertiga dengan risang dan kasada, namun ternyata bahwa lawan-lawannya justru merasa semakin terdesak. Apalagi kasada yang merasa cemas akan keadaan pemimpin kelompok yang terluka itu. Meskipun ia hanya bersenjata linggis, tetapi ternyata bahwa senjata itu mampu menggutarkan jantung lawan-lawannya. Baru beberapa saat kemudian, maka seorang di antara para pengikut kebawingit itu mengaduh tertahan. Beberapa langkah ia meloncat surut. Tulang lengan kirinya bagaikan menjadi patah ketika linggis di tangan kasada itu menghantam lengannya. Sementara itu, pisau belati rangkap di tangan risang pun telah menyambar pundak lawannya pula, sehingga orang yang tergores itu mengumpat-umpat dengan kasarnya. Sepasang pisau yang jauh lebih pendek dari tangkai tombaknya itu ternyata mampu menggapai tubuhnya, menyusup di sela-sela putaran landaan tombaknya. Belum lagi umpatan-umpatan kasar itu berhenti, maka sebuah teriakan nyaring telah menggetarkan padang perdu itu. Satu di antara metu dendangnya telah menghunjam di punggung salah seorang lawannya. Demikian teriakan itu terhenti, maka tubuh itu pun telah terlempar ke tanah dan tidak akan dapat bergerak lagi untuk selama-lamanya. Orang yang tersisa menjadi semakin gelisah. Ternyata ketiga orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ketika jantung mereka membara, maka mereka telah mengamuk seperti seekor benteng yang terluka. Kebawingit yang melihat kawan-kawannya mulai menyusut, menjadi semakin marah. Dengan kasar ia mengumpat-umpas sambil menyerang Kirmeng dengan garangnya. Sambil mengelakkan serangan-serangan kebawingit, Kirmeng sempat berkata nah, kau lihat, bahwa orang. Orang itu bukan anak-anak kelinci yang lemah dan tidak berdaya. Persetan dengan mereka. Mereka telah kehilangan kawan-kawan mereka, geram kebawingit. Kau mencoba untuk mengelabdobi matamu sendiri. Meskipun malam gelap, tetapi di tempat terbuka seperti ini, aku yakin bahwa kau juga melihat orang-orangmu yang berjatuhan. Kebawingit tidak menjawab. Tetapi dengan garangnya ia menyerang Kirmeng yang berloncaran dengan cepatnya. Di sisi lain dari arna pertempuran itu, Ki Wirasana menyerang menghentak-hentak. Sementara itu Ki Resa yang sudah agak lama tidak lagi melakukan kegiatan dalam melahkan nuragan, memang harus bekerja keras untuk mengimbangi lawannya. Ketika Wirasana bertempur semakin keras, maka Ki Resa pun harus bergerak semakin cepat dan keras pula. Benturan-benturan kekuatan yang beberapa kali terjadi, telah mengisap tenaga Ki Resa podang. Karena itu, ketika pertempuran itu berlangsung lebih lama lagi, maka keringat pun telah membasahi tubuh Ki Resa podang. Meskipun tataran ilmu Ki Resa podang tidak berada di bawah kemampuan Ki Wirasana, apalagi ketika Ki Resa telah menjadi mapan, namun daya tahan Ki Resa yang sudah jarang sekali berlatih itu telah menjadi susut. Nampaknya Ki Wirasana melihat kelemahan Ki Resa itu, karena itu, maka Wirasana itu telah berusaha bertempur dengan keras dan kasar, sehingga akan dapat menguras tenaga Ki Resa podang. Ki Resa podang yang menyadari keadaannya, serta usaha lawannya untuk mengikis daya tahannya, berusaha menempatkan diri sebaik-baiknya. Ki Resa podang berusaha untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh lawannya yang sengaja memeras tenaganya. Ketika Ki Resa kemudian menjadi lebih banyak bertahan, maka Wirasana itu memakinya untuk dengan sengaja menyinggung perasaannya agar Ki Resa menjadi marah dan bertempur habis-habisan. Tetapi Ki Resa yang sudah bukan anak muda lagi itu ternyata mampu mengendalikan dirinya dan bertahan untuk tetap tidak terpancing dalam pertempuran yang keras dan kasar. Meskipun demikian, Ki Resa masih juga diliputi oleh kegelisahan. Ia mulai merasakan bahwa tenaganya mulai menyusut. Di sisi lain dari wajah pertempuran itu, Sambi Wulung bertempur dengan garangnya melawan orang yang disebut Gondar Gandir yang di masa mudanya dikenal bernama perembun itu. Orang yang bertubuh tinggi itu mampu bergerak dengan cepat. Loncatan-loncatan panjang dan serangan-serangan yang tiba-tiba. Tetapi Sambi Wulung sama sekali tidak tergetar. Kemampuannya yang tinggi telah berhasil menahan serangan-serangan Gondar Gandir yang datang seperti badai. Bahkan Gondar Gandirlah yang kemudian menjadi gelisah. Ia sudah hampir sampai ke puncak ilmunya, namun agaknya Sambi Wulung itu masih saja mampu mengimbanginya tanpa kesulitan. Bahkan Gondar Gandir itu terkejut ketika ia mendengar jerit yang nyaring mengguncang udara padang perdu itu. Seorang lagi kawannya yang bertempur berkelompok itu terlempar dari pertempuran. Tulang-tulang iganya telah berpatahan. Kasada yang marah telah menghantam dada orang itu dengan linggisnya. Demikianlah, satu demi satu orang-orang yang bertempur dalam kelompok itu tidak mampu mempertahankan dirinya. Orang yang terlukap pundaknya dan masih mencoba untuk ikut bertempur, telah dihentikan pula perlawanannya ketika pisau risang menghunjam di dadanya, sementara tajamnya dandang di tangan jati wulung telah menghancurkan dada orang yang mencoba untuk menyerangnya. Pertempuran itu merupakan pertempuran yang keras dan bahkan menjadi kasar. Kebawingit dan para pengikutnya menjadi semakin gelisah ketika orang-orangnya satu demi satu terbunuh di pertempuran itu. Dalam pada itu, Ki Resapodang memang mengalami kesulitan menghadapi Wirasana. Daya tahan Resapodang mulai susut, sementara Wirasana masih berusaha bertempur dengan keras dan langkah-langkah panjang. Meskipun Ki Resapodang sadar akan keadaannya, namun bagaimanapun juga ia memang harus mengerahkan tenaganya. Wirasana yang sadar akan kelemahan Ki Resa, benar-benar telah memanfaatkan kelemahan itu. Tetapi Ki Resa tidak segera berputus asa. Bagaimanapun juga, Ki Resapodang memiliki bekal ilmu yang tidak kalah dari lawannya. Meskipun tenaganya telah menyusut, namun asal saja ia tidak kehilangan akal, maka ia masih akan dapat bertahan. Tetapi Ki Resa tidak dapat ingkar dari kenyataan. Wirasana memiliki kemungkinan jauh lebih baik daripadanya. Serangan-serangannya justru menjadi semakin garang. Dengan demikian, maka Ki Resaodang menjadi semakin terdesak, lah terpaksa menghindari lawannya Sen. Gil bergeser surut. Ki Resa berusaha untuk menghindari benturan-benturan agar tenaganya tidak semakin jauh susul. Namun akhirnya, Ki Resa benar-benar terdesak. Sekali-sekali serangan Ki Wirasana telah menghantam tubuhnya. Bahkan ketika kaki Wirasana menggapai dadanya, Ki Resa terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Namun Ki Resa yang masih menyadari keadaannya itu justru menjatuhkan dirinya berguling beberapa kali, kemudian melenting berdiri. Tetapi begitu ia tegak, maka Wirasana yang memburunya telah siap menyerangnya pula. Ki Resa podang yang semakin terdesak itu memang mempertimbangkan untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Tetapi Ki Resa menganggap bahwa hal itu akan sia-sia saja. Wirasana juga memiliki ilmu yang sama. Dengan dukungan wadak yang masih lebih segar, maka lontaran kekuatan ilmu Wirasana tidak akan dapat dilampauinya. Jika terjadi benturan ilmu, maka Ki Resa podanglah yang agaknya akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Karena itu, Ki Resalah yang menunggu. Jika Ki Wirasana akan melepaskan ilmunya yang tertinggi, maka apa boleh buat? Ki Resa pun harus melindungi dirinya dengan ilmu yang sama. Meskipun mungkin ia akan mengalami kesulitan, tetapi setidak-tidaknya jantungnya tidak akan luluh menjadi debu. Tetapi pada saat-saat yang demikian, tiba-tiba saja, Risang telah berdiri beberapa langkah dari arna pertempuran itu. Dengan nada berat, Risang berkata Ki Resa. Podang, aku minta maat, bahwa aku akan mengganggu pertempuran ini. Anak iblis bentak Ki Wirasana apa yang akan kau lakukan di sini? Kau dan Ki Resa podang tidak sedang berperang tanding. Itulah sebabnya, maka tidak ada keberatannya jika aku memasuki lingkaran pertempuran ini, setelah aku menyelesaikan lawan-lawanku. Bahkan nampaknya saudara-saudaraku yang lain akan segera membantu pula. Ki Wirasana ternyata telah membuat perhitungan yang cepat menghadapi keadaan yang gawat. Dengan memperhitungkan akhir dari pertempuran antara sekelompok pengikut kebawingit melawan empat orang yang telah membebaskan Ki Resa dan Kirmeng itu, maka Wirasana dapat mengambil kesimpulan, bahwa orang-orang itu tentu juga berilmu tinggi. Karena itu, maka Ki Wirasana tidak ingin dikuasai oleh lawan-lawannya itu. Tanpa banyak berbicara, maka Ki Wirasana itu segera mempersiapkan ilmu puncaknya. Dengan cepat Ki Wirasana memusatkan nalar budinya. Namun yang menjadi sasarannya bukan Ki Resa Podang yang menurut perhitungannya akan dapat dikuasainya. Tetapi anak muda yang baru datang itu. Ki Resa Podang melihat sikap Wirasana itu menjadi cemas. Tetapi ia tidak sempat berbuat banyak. Dalam waktu yang sangat pendek, Ki Wirasana telah meloncat sambil mengayunkan tangannya. Namun ketajaman pengelihatan batin Risang telah menangkap isyarat itu. Karena itu, maka secepat lawannya mempersiapkan ilmunya, Risang pun telah bersiap pula untuk menghadapinya. Dibangunkannya ilmunya, janget Ki Natalon. Demikianlah maka sejenak kemudian telah terjadi benturan yang keras sekali. Ilmu puncak Ki Wirasana yang dilontarkan dengan hentakan kekuatan dan kemampuannya, telah membentur pertahanan Risang yang dilambari dengan ilmu pamungkasnya pula. Ki Resa Podang yang tidak sempat berbuat sesuatu hanya dapat berteriak anger. Hati-hati. Namun ketegangan yang sangat telah mencengkam jantung Ki Resa Podanglah masih belum tahu sejauh mana kekuatan dan kemampuan lanak muda yang diaku sebagai kemanakan kirmeng itu. Meskipun ketajaman penglihatannya sejak pertama telah menduga bahwa anak muda itu memiliki ilmu kanuragan, tetapi Ki Resa Podang tidak tahu seberapa tinggi tataran ilmu anak-anak muda yang disebut sebagai kemanakan kirmeng itu. Tetapi Ki Resa hanya dapat berdiri dengan tegang, menyaksikan apa yang akan terjadi. Sebenarnya lah akibat dari benturan itu memang mendebarkan. Risang memang terdorong beberapa langkah surut. Namun Risang masih mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia masih tetap tegak berdiri. Akibatnya bagi Ki Wirasana ternyata sangat menentukan. Ki Wirasana yang mengayunkan tangannya menghantam ke arah dahi Risang itu telah membentur kekuatan ilmu janget kinatelon yang tersalur lewat kedua tangan Risang yang bersilang di depan dahinya yang menjadi sasaran serangan Wirasana. Getar yang dasyat dari hentakan ilmu Ki Wirasana itu justru telah memental, bahkan didorong oleh kekuatan ilmu Risang yang sangat besar. Lebih besar dari getar dan kekuatan ilmu Wirasana. Getar balik itulah kemudian yang menyusup dan menghantam bagian dalam dada Ki Wirasana. Demikian diasyatnya sehingga JSI dadanya itu seakan-akan telah terbakar. Terdengar Ki Wirasana itu berteriak nyaring. Kemarahan serta penolakannya atas kenyataan yang dialaminya, telah meledak sehingga seakan-akan seluruh padang perdu itu telah bergetar. Batu-batu padas di bukit kecil rasa-rasanya akan pecah dan berguguran menghambur di padang perdu itu. Namun demikian teriakan itu berhenti, Wirasana jatuh terjerembab dan semuanya seakan-akan menjadi diam. Kebawingit, kirmeng, gondar gandir dan yang lain seakan-akan telah berdiri membeku beberapa saat. Sementara Risang masih tetap berdiri tegak, sedangkan kedua tangannya telah bersilang di dada. Kebawingit yang melihat akibat dari pertempuran itu tiba-tiba saja telah mengambil sikap pula. Ia tidak dapat menunggu orang-orang yang telah kehilangan lawannya itu berdatangan untuk mengeroyoknya dan kemudian membantainya di padang perdu itu. Karena itu, selagi ia mempunyai kesempatan, maka ia pun telah membangunkan ilmu puncaknya pula. Kebawingit itu ingin mempergunakan kesempatan yang ada, selagi kirmeng memperhatikan benturan ilmu antara Wirasana dan anak muda yang ternyata berilmu tinggi itu. Dengan tanpa peringatan lebih dahulu, maka kebawingit pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya kekening kirmeng. Tetapi kirmeng yang mengenal kebawingit yang licit itu ternyata tetap berhati-hati. Demikian ia melihat serangan kebawingit, maka kirmeng pun telah mempersiapkan dirinya pula. Tetapi kirmeng yang masih tetap mempergunakan penalarannya itu, tidak membentur kekuatan ilmu kebawingit meskipun ia merasa mampu. Namun dengan tengkasnya kirmeng telah menghindarinya. Kebawingit terkejut, lah tidak mengira bahwa kirmeng menyadari serangan yang dilakukannya. Karena itu, maka ayunan tangannya yang tidak mengenai sasaran justru telah menyerapnya beberapa langkah. Namun kebawingit dengan cepat menguasai dirinya. Dengan cepat pula ia berbalik untuk menghadapi kirmeng. Tetapi kirmeng juga bertindak cepat. Justru karena kebawingit telah menyerangnya dengan licik, maka kirmeng pun merasa dapat pula melakukannya. Karena itu, demikian kebawingit berbalik untuk menghadapi segala kemungkinan, kirmeng tidak memberinya kesempatan. Kirmeng pun merasa dibenarkan untuk menyerang kebawingit sebelum memberinya peringatan lebih dahulu. Karena itu, demikian kebawingit berputar, maka tangan kirmeng telah menyerang dengan derasnya mengarah ke dadanya. Kirmeng tidak mengayunkan tangannya, tetapi ia telah meloncat sambil menyerang dengan jangkauan lurus mengarah ke dada. Serangan yang dilambari dengan kekuatan ilmunya itu memang tidak tertahankan. Justru saat kebawingit sedang memutar tubuhnya untuk menghadapi kirmeng. Karena itu, maka tidak ada ampun lagi. Dada kebawingit seakan-akan telah meledak, seisi dadanya rasa-rasanya telah pecah terhambur di dalam rongga dadanya. Kebawingit terlempar beberapa langkah surut dan langsung jatuh terlentang tanpa mengaduh lagi. Kirmeng sendiri tergetar selangkah surut. Namun demikian ia melihat kebawingit terbanting jatuh, maka kirmeng pun menjadi sangat tegang. Kasada yang tidak lagi mempunyai lawan melangkah mendekatinya. Sementara kirmeng pun berdesis aku telah membunuh lagi. Bahkan saudara seperguruanku. Kirmeng tidak mempunyai pilihan lain, berkata Kasada. Kirmeng menarik nafas dalam-dalam, lapun merasakan dadanya menjadi nyeri. Tetapi daya tahan kirmeng masih mampu mengatasinya. Sementara itu, Sambi Wulung masih bertempur melawan Gondar Gandir yang dikenalnya bernama perembun itu. Dengan kemarahan yang memuncak Gondar Gandir berusaha untuk segera menghancurkan Sambi Wulung. Namun justru kawan-kawannya lah yang telah dihancurkan oleh lawan-lawannya. Beberapa saat kemudian, Jati Wulung telah berdiri tidak terlalu jauh dari arna pertempuran. Kemudian bahkan Risang dan Kirmeng. Untuk beberapa saat Kasada termangu-mangu. Tetapi setelah ia melihat kemungkinan yang bakal terjadi, maka ia pun telah melangkah mendekati pemimpin kelompok yang terbaring sambil mengerang menahan sakit. Sambil berjongkok di sisinya Kasada berkata nanti, kau akan mendapat obat yang baik bagi luka-lukamu. Sekarang, biarlah aku menaburkan serbuk obat yang dapat mengurangi arus darahmu yang keluar. Tetapi suara pemimpin kelompok itu parau tidak perlu elgi kilurah. Lukaku sudah tidak mungkin diobati. Jangan mendahului kehendak yang maha agung. Segala kemungkinan masih dapat terjadi. Namun Kasada terkejut ketika ia mendengar suara tertawa yang meledak. Dengan lantang gondar gandir itu berteriak jadi kalian ingin menangkap aku hidup-hidup untuk memberikan keterangan tentang Kimawur. Omong kosong. Kalian tidak akan dapat menangkap aku hidup. Kalian tidak akan dapat memaksa aku untuk berbicara tentang Kimawur. Tetapi beberapa orang telah mengepung orang itu. Kiresa yang letih, Kirmeng, Risang dan Jati Wulung. Sementara Sambi Wulung langsung menghadapi orang itu. Untuk beberapa saat suasana menjadi sangat tegang. Ketika orang-orang yang mengepung itu melangkah semakin dekat, maka mereka terkejut. Mereka melihat gondar gandir itu memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawanya. Keras, tetapi kering dan parau. Kalian hanya akan mendapatkan tubuhku. Tetapi tidak dengan jiwaku. Tidak akan ada seorang pun yang akan mampu menguasai jiwaku yang akan berbuat menurut kehendaknya sendiri. Tidak seorang pun mampu berbuat sesuatu. Perlahan-lahan orang yang bertubuh tinggi itu mulai kehilangan keseimbangannya. Namun sesaat kemudian ia pun telah jatuh terguling di tanah. Gondar gandir itu ternyata telah membunuh dirinya sendiri. Beberapa orang berdiri termangu-mangu untuk beberapa saat mengerumuni tubuh Gondar gandir. Namun kemudian mereka pun telah teringat pula kepada pemimpin kelompok yang nampaknya sedang pasrah. Meskipun obat yang kemudian ditaburan oleh Kasada mampu mengurangi arus darahnya yang mengalir dari luka, tetapi keadaannya memang sudahi menjadi gawat. Kirmeng yang kemudian berjongkok di sampingnya berdesis bertahanlah. Aku akan mencari air. Aku mempunyai obat yang barangkali dapat membantumu. Pemimpin kelompok itu berdesis. Tetapi ia tidak menolak, karena sebagaimana dikatakan oleh Kasada, sebaiknya ia tidak mendahului kehendak yang maha. Agung, meskipun ia merasa bahwa keadaannya sudah menjadi terlalu buruk. Ketika Kirmeng kemudian bangkit untuk mengambil air, maka jatuhulunglah yang kemudian berkata biarlah aku mengambilnya. Tetapi belik yang menampung air dari celah-celah batu padas itu memang tidak terlalu dekat. Karena itu jatuhulung memang memerlukan waktu beberapa saat. Ketika ia datang, maka ia membawa selembar daun talas yang lebar dengan air di dalamnya. Tetapi keadaan pemimpin kelompok itu benar-benar sudah parah. Meskipun demikian ia tidak menolak ketika Kirmeng memasukkan sebutir obat di celah-celah bibirnya. Kemudian menitikan air yang melarutkan obat itu sehingga masuk ke dalam kerongkongannya. Pemimpin kelompok itu memang tersenyum. Namun ia sudah menjadi sangat lemah. Meskipun demikian obat itu memang memberinya kekuatan meskipun tidak mampu mengatasi batas yang memang sudah digariskan baginya. Namun pemimpin kelompok itu kemudian sempat tersenyum dan berkata kilurah. Tugas kilurah belum selesai. Aku mohon maaf bahwa aku tidak dapat membantu kilurah sampai tuntas. Tanda petik. Kau harus bertahan berkata kasada kita harus menyelesaikan tugas kita. Tetapi pemimpin kelompok itu menarik nafas panjang. Namun kemudian nampak betapa ia menahan sakit yang menusuk sampai ke ubun-ubun. Dengan lemah, orang itu kemudian masih berkata aku mohon diri kilurah, risang, dan semuanya. Suaranya pun kemudian lepas mengiringi lepasnya nyawa pemimpin kelompok itu. Perlahan-lahan matanya pun terpejam di saat ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kasada menundukkan kepalanya. Betapa hatinya terluka oleh kematian pemimpin kelompoknya itu. Seorang yang dapat menjadi tempat untuk menimbang langkah-langkah kehidupan. Tetapi kasada memang harus pasrah. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencegahnya jika batas waktu itu datang. Kita harus merelakannya desis sambi wulung kemudian. Kasada mengangguk. Namun ia pun kemudian bangkit berdiri, melangkah beberapa langkah sambil memandang bintang-bintang di langit. Terasa matanya menjadi hangat. Suasana menjadi hening sesaat. Beberapa sosok tubuh terbujur lintang di atas tanah berbatu padas. Satu pertempuran habis-habisan berkata Risang di dalam hatinya kebawingit dan patah pengikutnya tidak seorangpun yang mampu bertahan hidup. Perembun yang dikenal bernama Gondar Gandir itu ternyata memilih mati daripada tertangkap hidup-hidup. Lah merasa bahwa nasibnya akan menjadi sangat buruk jika ia jatuh ke tangan kirmeng dan kiresa podang. Sejenak kemudian, terdengar sambi wulung berkata Marilah nger. Kita masih mempunyai tugas untuk mengubur mereka yang terbunuh. Kemudian menimbun kembali lubang yang telah mereka gali untuk menemukan benda-benda berharga itu. Kasada seakan-akan telah terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Namun ternyata bukan sekedar mimpi buruk. Tetapi yang buruk itu memang telah terjadi sebenarnya. Pemimpin kelompoknya yang terbaik telah terbunuh. Bahkan Kasada sempat menyesali dirinya sendiri jika aku tidak membawanya, maka ia tidak akan mati. Tetapi kembali kesadarannya tentang batas kehidupan menyusup di hatinya. Dimanapun seseorang berada, jika kematian itu datang menjelang, maka seseorang tidak akan dapat mengingkarinya. Yang kemudian mereka kerjakan adalah menggali lubang-lubang kuburan bagi orang-orang yang telah terbunuh di pertempuran itu. Mereka tidak sampai hati untuk memasukkan orang-orang itu ke dalam lubang galian yang telah dibuat oleh orang-orang yang terbunuh itu sendiri dan menimbun infa. Tidak sepantasnya mereka dilemparkan ke dalam satu lubang desis sambil wulung. Namun satu di antara sosok tubuh yang dikuburkan itu telah dipisahkan dari yang lain. Dengan tetengar khusus, pemimpin kelompok itu dikubur dekat batu besar sehingga dengan mudah dapat dikenali jika pada satu saat mereka memerlukannya. Ternyata mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu sampai Fajar menyingsing. Baru ketika matahari menjadi semakin tinggi, mereka selesai dengan menguburkan sosok-sosok tubuh yang membeku itu. Untuk beberapa saat mereka beristirahat. Tetapi masih ada lubang yang menganga yang harus mereka timbun pula. Tetapi agaknya Kasada dan Risang merasa ragu untuk menimbun lubang itu. Bahkan mereka mempunyai pertimbangan lain. Kenapa bertanya Sambi Wulung? Jika ada orang yang melihat lubang ini, maka mereka akan mengira bahwa benda-benda berharga itu memang sudah ditemukan orang. Dengan demikian mungkin akan dapat mengurangi nafsu beberapa orang untuk menemukannya, berkata Risang. Meskipun ada kemungkinan lain sahut jati wulung jika mereka menganggap bahwa benda-benda berharga itu tidak lagi tersimpan, maka orang-orang itu akan saling memburu. Mereka akan saling mencurigai, sehingga kematian akan dapat tersebar di mana-mana. Orang-orang yang tidak bersalah dan tidak tahu menahu akan dapat menjadi korban. Tetapi ternyata Sambi Wulung kemudian dapat mengerti maksud Risang dan Kasada itu. Katanya kemungkinan seperti yang dikatakan oleh jati wulung itu memang dapat terjadi. Tetapi mungkin juga dapat memupus ketamakan yang sampai saat ini memang sudah meledak-ledak. Kecurigaan memang sudah tersebar justru di lingkungan keluarga sendiri. Karena itu, menurut pendapatku, biar saja lubang itu menganga. Meskipun mungkin tidak seorangpun yang akan pernah melihat lubang itu di waktu-waktu mendatang. Jati wulung mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, Kirmeng pun bertanya tetapi apakah yang sebenarnya terjadi? Aku menyaksikan sendiri dan bahkan aku ikut pula memindahkan benda-benda berharga itu ke lubang ini. Tetapi ketika lubang ini digali, benda-benda berharga itu tidak diketemukan di dalamnya. Untunglah bahwa benda-benda berharga itu tidak diketemukan berkata Kasada. Ya, untunglah. Tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi bertanya Kirmeng. Kita semuanya memang harus berhati-hati, ada seribu kemungkinan dapat terjadi. Kami pun menjadi bingung ketika tiba-tiba Kiresa dan Kirmeng hilang jawab risang. Bahkan katanya kemudian kami mohon maaf, bahwa kami sudah berperasangka buruk. Ketika kami melihat batang-batang padi yang rusak di sawah, maka kami menduga bahwa yang terjadi adalah satu permainan. Bagaimana pula Kiresa dapat memberikan pesan terperinci kepada anaknya, jika ia sendiri terlibat dalam pertempuran? Kerusakan di sawah itu sama sekali tidak seimbang dengan gambaran kami, bahwa telah terjadi pertempuran yang sengit antara Kiresa dan Kirmeng melawan orang-orang yang menangkapnya. Bahkan jika tidak terjadi kerusakan sama sekali kami tidak menjadi curiga, karena pertempuran terjadi di jalan bulat. Kami menjadi semakin gelisah justru ketika kami tidak dapat menemukan paman sambi wulung dan jati wulung. Kiresa podang menarik nafas dalam-dalam. Katanya kami tidak berdaya sama sekalingger. Tiba-tiba saja aku dihadapkan pada satu kekuatan yang menurut pendapatku tidak akan terlawan. Mereka menguasai anakku dan mengancamnya. Segala yang terjadi adalah menurut saja keinginan orang-orang itu yang sebagian adalah saudara-saudara seperguruanku. Mereka mengetahui bahwa Kirmeng ada di rumahku. Dengan mengancam keselamatan anak sulungku dan keluargaku, maka mereka memancing Kirmeng untuk datang ke sawah. Untunglah bahwa Kirmeng telah datang sendiri, sehingga kalian berdua yang diaku sebagai kemanakan Kirmeng itu dapat berbuat sesuatu atau setidak-tidaknya tidak menjadi korban atau barang taruan. Yang mendengarkan keterangan itu hanya dapat mengangguk-angguk. Sementara itu Kirmeng melanjutkan sementara aku pun tidak dapat berbuat baniak. Mereka mengancam keluarga Kiresa dan bahkan Kimawur. Aku sudah bertemu dengan Kimawur yang memang sedang sakit parah. Dengan mengancam keselamatan Kimawur mereka memaksa aku menunjukkan benda-benda berharga. Bagiku, seperti juga bagi Kilurah Mertapraja, sekelamatan Kimawur memang lebih berharga dari benda-benda yang disembunyikan itu. Karena itu, aku telah memberanikan diri untuk menunjukkan tempat benda-benda itu tersimpan demi keselamatan Kimawur. Apakah Kirmeng yakin bahwa setelah harta benda itu diketemukan, Kimawur akan selamat? Aku berpendapat demikian, karena aku masih melihat bagaimana sebagian dari mereka masih menghormati Kimawur. Sebenarnya lah yang mereka inginkan adalah benda-benda berharga itu. Karena itu, jika benda-benda berharga itu dapat diketemukan, maka mereka tentu akan meninggalkan Kimawur dan menghilang tanpa dapat ditelusur jejaknya. Sedangkan aku sendiri, aku memang berpendapat bahwa demikian benda-benda ini diketemukan, aku akan dikubur di dalam lubang itu. T, tapi aku tidak sampai hati melihat penderitaan yang akan menimpa Kimawur jika aku tidak menunjukkan apa yang mereka cari. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Meskipun mereka merasa kecewa bahwa Kirmeng telah menunjukkan benda-benda berharga itu, namun keduanya dapat mengerti alasan Kirmeng sehingga ia memang tidak dapat berbuat lain. Dalam pada itu, Risang pun bertanya jadi kemana Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung selama ini? Kami memang mengamati rumah Kiresa. Kami melihat anak sulung Kiresa yang dipaksa untuk memanggil Kirmeng dengan ancaman. Kami melihat dan mengikuti Kirmeng sampai ke sawah. Dan selanjutnya kami mendengar apa yang dibicarakan. Bahkan kami sempat mengikuti Kirmeng sampai ke tempat Kirmeng dan Kiresa disimpan oleh orang-orang yang membawanya. Itulah sebabnya, kami tidak dapat meninggalkan pengawasan kami. Kami kemudian mengikuti Kiresa dibawa ke tempat ini. Tanda petik. Risang dan Kasada mengangguk-angguk. Namun kemudian Kasada itu bertanya apakah sekelompok orang yang membawa Kiresa dan Kirmeng itu tidak menarik perhatian? Terutama prajurit Madiun atau petugas Sandinya. Rumah itu tidak berada di dalam kota Madiun jawab Sambi Wulung. Wajah kedua orang anak muda itu menegang. Mereka berbareng berpaling kepada Kirmeng dan Kiresa. Kirmenglah yang kemudian mengangguk sambil menjawab benar nger. Mereka telah membawa kami ke sebuah rumah yang tidak berada di dalam kota. Dan Kimawur sekarang ada di sana bertanya Kasada. Ya, Kimawur jernang ada di sana, jawab Kirmeng. Kita masih mempunyai beban yang berat. Menyelamatkan Kimawur dan menyelamatkan benda-benda berhaga itu. Tugas untuk menyelamatkan Kimawur Smed Smed adalah tugas kemanusiaan, Desis Kasada. Kirmeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya jika anggar berdua benar-benar akan melanjutkan tugas kemanusiaan itu, aku akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun aku sudah berhianat dengan menunjukkan tempat penyimpanan benda-benda berharga itu, namun kalian masih tetap akan melanjutkan usaha kalian untuk membebaskan Kimawur. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Aku sudah kehilangan seorang prajuritku yang paling baik. Tetapi aku memang harus pasrah. Kecuali orang itu memang sudah menapak pada garis kepastiannya, aku juga tidak boleh memperkecil arti seorang prajurit yang telah gugur dalam tugasnya. Tetapi yang aku tidak mengertingger. Bagaimana mungkin benda-benda berharga itu tidak berada di tempatinya bertanya Kirmeng. Kirmeng tidak usah cemas, benda-benda berharga itu berada di tempat yang aman. Sementara itu, kita akan berusaha membebaskan Kimawur dari tangan orang-orang yang sekarang menguasainya. Kirmeng mengangguk-angguk. Sementara Kiresa yang lebih banyak berdiam diri itu mulai bertanya tetapi siapakah sebenarnya Kisanak semuanya ini? Aku adalah seorang yang mengembang tugas untuk menyelamatkan benda-benda berharga itu Kiresa. Bukan karena ketamakan dan keserakahanku pribadi, atau kelompok yang datang bersamaku. Kami berharap bahwa benda-benda berharga itu akan memberikan arti yang lebih luas bagi orang banyak, serta tidak jatuh ke tangan orang-orang yang menentang kebijaksanaan pemimpin kami. Kiresa mengerutkan dahinya. Tetapi ia masih juga bertanya siapakah pemimpin yang memerintahkan anggir untuk menyelamatkan benda-benda berharga serta pusaka-pusaka itu? Memang tidak akan menguntungkan perguruan wukir gading. Tetapi kami sudah bertekad untuk melakukannya. Karena itu, kami akan berusaha dengan segenap kemampuan kami, bahwa tugas itu akan dapat kami selesaikan. Jawab Kasada. Tetapi katanya kemudian. Namun kami juga disampiri tugas kemanusiaan, menyelamatkan Ki Mawur. Bukan hanya bagi kepentingan Ki Mawur sendiri, tetapi juga bagi kepentingan Kelurah Mertap Raja. Kiresa mengangguk-angguk, lah sadar, bahwa anak muda itu telah menyatakan ketetapan hatinya. Sementara itu ia datang dengan beberapa orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Rasa menyadari, hanya orang-orang berilmu sangat tinggi sajalah yang akan dapat mengikuti sekelompok orang yang membawanya bersama Kirmeng tanpa diketahui. Bahkan sampai ke Padang Perdue ini. Bahkan anak yang masih muda itu mampu melawan dan bahkan menghancurkan perlawanan Ki Wirasana meskipun ia sudah mengeterapkan ilmu puncaknya. Yang lain juga tidak dapat dikalahkan oleh orang yang menyebut dirinya Ciondar Gandir. Ki Rasa itu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata kalian memang terdiri dari sekelompok orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Rasa itu berhenti sejenak. Namun kemudian katanya sebagai seorang murid dari perguruan Wukir Gading, seharusnya aku masih harus mempertanyakan banyak hal dalam hubungannya dengan benda-benda berharga itu. Tetapi mengingat apa yang sudah kalian lakukan serta kepercayaan kami akan kejujuran kalian, maka kami tidak mempunyai pilihan lain kecuali membantu kalian, setidak-tidaknya tidak menghalangi tugas kalian. Apalagi usaha kalian untuk membebaskan Ki Mawur dari tangan-tangan orang yang sudah memberontak terhadap kepemimpinan Wukir Gading, namun Ki Rasa itu masih juga ingin mengesahkan sikapnya sehingga ia pun bertanya kepada Ki Remeng. Bukankah demikian menurut pendapatmu, Ki Remeng? Ki Remeng mengangguk sambil menjawab, Ya, bagaiku yang terpenting adalah keselamatan Ki Mawur. Karena itu, maka aku akan melakukan apapun juga untuk keselamatannya. Apalagi jika ada usaha untuk menyelamatkannya, maka aku akan bersedia menjadi tumbalnya. Nah, anak-anak muda berkata Ki Rasa kita lidah mempunyai banyak kesempatan. Kita akan pergi untuk mengambil Ki Mawur itu. Jika malam ini kita tidak berhasil membebaskannya, sedangkan mereka yang pergi mengambil benda-benda berharga tidak kunjung datang, maka mereka yang menunggui dan menjaga Ki Mawur dapat mengambil tindakan yang berbahaya bagi keselamatannya. Kasada mengangguk kecil. Tetapi ia masih saja ragu-ragu. Risang dan kedua orang berilmu tinggi dari tanah perdikan sebojan itu dengan sukarela ikut memanggul beban tugasnya. Karena itu, maka untuk melangkah selanjutnya, Kasada masih harus bertanya kepada mereka, apakah mereka masih bersedia dengan sukarela meneruskan rencana mereka untuk membebaskan Ki Mawur justru memasuki babakan yang paling gawat. Namun Risang tanggap akan keragu-raguan Kasada. Karena itu, maka Risang itu pun berkata kita tidak akan berhenti separoh jalan. Kita akan menyelesaikan beban tugas ini sampai tuntas. Termasuk tugas kemanusiaan, membebaskan Ki Mawur yang juga berarti meredam goncangan-goncangan jiwa kilurah mertap raja. Baiklah berkata Kasad Haku sudah bersiap. Tetapi, apakah orang-orang wukir gading yang berpihak Ki Mawur tidak dapat dihubungi bertanya Risang. Sebenarnya lah kita sulit untuk mengetahui, siapakah yang berpihak kepada Ki Mawur dengan jujur jawab kirmeng. Karena itu, bagiku, lebih baik kita tidak usah menghubungi siapapun. Jika kita salah langkah, kita justru akan terjebak. Benda-benda yang nilainya tidak terhitung itu akan dengan mudah menjerat seseorang ke dalam bentuk pengkhianatan yang bermacam-macam wujudnya. Bahkan mungkin lebih jahat dari keboingit dan wirasana. Baiklah. Jika demikian kita akan pergi, berkata Kasada. Namun ia pun masih bertanya kepada kirmeng. Apakah kirmeng masih tetap ingin mengetahui, kenapa benda-benda berharga itu tidak berada di tempatnya? Yang ger. Tetapi aku sama sekali tidak ingin tahu di mana benda-benda itu berada, karena ternyata mulutku masih juga menyebut apapun alasannya, tempat benda-benda itu disimpan. Untunglah bahwa benda-benda itu tidak diketemukan. Baiklah kirmeng berkata Kasada benda-benda itu sudah diselamatkan. Kami memang harus minta maaf, bahwa kami masih juga tetap mencurigai kirmeng dan memindahkan benda-benda berharga itu. Tetapi anggar berdua selalu bersamaku sahut kirmeng. Bukankah ada di antara kami yang tidak selalu bersama dengan kirmeng Kasada justru bertanya. Kirmeng mengangguk-angguk. Di luar sadarnya kirmeng telah berpaling kepada sambi wulung dan jati wulung yang berdiri termangu-mangu. Namun keduanya putih kemudian tersenyum melihat kerut di daya kirmeng itu. Demikianlah, maka mereka pun telah memutuskan untuk berusaha membebaskan kimawur malam itu juga. Namun mereka tidak akan mengungkung diri di padang perdu itu. Mereka akan keluar lewat jalan melingkar, menyusuri sungai kecil dan muncul di tempat yang jauh. Mereka akan memecah diri menjadi dua kelompok. Namun mereka berjanji untuk berada di keai yang sama meskipun tetap terpisah untuk tidak menarik perhatian. Mereka memang menganggap perlu untuk makan lebih dahulu. Karena mereka akan melakukan tugas yang berat, sehingga kesiagaan wadah mereka pun harus dijaga. Karena tanpa dukungan kewadahgan mereka, maka rencana mereka akan dapat terhambat. Risang kemudian akan memisahkan diri bersama sambi wulung dan kirmeng, sementara kasada bersama jati wulung dan kiresa. Setelah mereka nanti selesai makan, maka mereka akan menentukan, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sambi wulung dan jati wulung telah berhasil melihat rumah tempat kimawur disimpan. Mereka berhasil mengamati kiresa dan kirmeng ketika keduanya dibawa oleh para pengikut kebawingit. Demikianlah, maka di tengah hari mereka mulai bangkit. Mula-mula mereka pergi ke belik yang menampung air yang menyusup di antara batu-batu padas untuk membersihkan diri dan minum secukupnya. Baru kemudian mereka meninggalkan padang perdu itu lewat tengah hari. Di sore hari mereka telah berada di sebuah kedai yang ditentukan oleh sambi wulung, karena sambi wulung pernah pergi ke kedai itu sebelumnya. Kedai itu adalah kedai yang kecil dan tidak terlalu banyak dikunjungi perang. Makanan dan minuman yang disediakan pun sangat terbatas. Namun itu tidak penting bagi orang-orang yang lapar dan menjelang tugas-tugas berat berikutnya. Karena itu, apapun yang ada, mereka tidak menolak. Setelah mereka keluar dari kedai itu, sambi wulung sempat berbisik di telinga jati wulung untuk menentukan di mana mereka akan bertemu dan berbicara. Menjelang senja, maka keenam orang itu pun bertemu di bawah bayangan gerumbul-gerumbul perdu di tepi sungai yang jarang dilewati orang. Mereka telah membicarakan dengan terperinci apa yang akan mereka lakukan untuk membebaskan Kimawur dari tangan orang-orang wukir gading yang telah memberontak dan bahkan mengakhiri guru mereka sendiri dan melukai Kimawur, orang kepercayaan guru yang memimpin pada pokan wukir gading itu. Terima kasih.